Ammar TV Kepada Ustadz Budi, Aseri LC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 kucing itu salah itu pasti salah hamilnya itu kalau singa lahir kucing yang salah kira-kira bapaknya apa ibunya ya kalau ada singa lahir kok kucing ini kira-kira aja kira-kira saya juga gak tau apa ada apa enggak kalau ada singa lahirnya kucing kira-kira yang salah siapanya nih bapaknya ya kalau gitu besok aja kita bicaranya bu besok urusan saya dengan para bapak kalau gitu kita hari ini ngomongin santai-santai aja kalau gitu ya berarti urusannya besok sama saya sama ayah saya punya perhitungan secara laki-laki besok baik ibu yang terima kasih Allah bahagia sekali saya berjumpa dengan para ibu seperti tadi usah sampaikan bahwa ini sekolah pertama ibu itu sekolah pertama dan benar al-umumat drossatun in a'adatta ha'adatta sya'ban tiyibal a'raqi ya itu syair penulisnya hafidhubrohim bahwa ibu itu madrasah ibu itu sekolah kalau anda siapkan maka berarti anda menyiapkan satu generasi yang baik kalau ibu disiapkan dengan baik makanya peradaban manapun yang mau merusak islam itu yang itu pasti dimulai dari merusak perempuan laki-laki bang ikut aja bu ikut aja kalau urusan rusak perempuannya rusak kalau laki-laki ikut rusak tapi kalau perempuannya baik dia baik dan dia kembali baik maka ada harapan kebangkitan di negeri itu di rumah kita juga sama ini satu turun temurun turun temurun ya kan maka kalau mau menyiapkan generasi perbaiki yang perempuan kan itu batu-batu pertama di peradaban hari ini kita akan bicara tentang tema keteladanan sebenarnya dan saya ingin memulai dari dari Al-Quran Al-Karim sebagai panduan kita panduan utamanya Al-Quran saya ingin mulai dari Al-Quran Al-Karim kemudian kita akan merambah ke hadis Nabi dan ke dalam sejarah Islam karena sejarah Islam yang sudah membuktikan bahwa para ibu dalam Islam itu kalau diperbaiki dengan Islam itu hasilnya dahsyat hasilnya dahsyat nah ibu ini baik rahmatullah di Al-Quran itu kan banyak perempuan disebut betul ya siapa aja contohnya Maryam terus puluhan loh puluhan loh ayo Maryam maksud Maryam tak istrinya Firaun terus baru dua istrinya Nabi Adam terus terus siapa ibunya Ismail Hajar terus ibunya Musa kakaknya Musa baru enam puluhan puluhan ini baru enam lanjut lanjut istrinya Abu Lahab istrinya Abu Lahab terus wanita dalam kisah kisah Yusuf lanjut kalau Zulekho itu nama di dalam Israeliat Ratu Bilkis Bilkis Ratu Negeri Sabah ayo baru berapa tadi baru baru delapan baru delapan ibu-ibu ayo lanjutin lanjutin ayo dapet hadiah yang nyebutin paling banyak dapet hadiah yang ngasih Ustaz Fauzi yang ngasih Ustaz Fauzi baru delapan baru delapan lanjut yang di pocok ya istrinya Bino eh sudah belum belum istrinya Bino satu paket dengan istrinya Bino istrinya Bino saya tambahin 12 oke masih sangat banyak yang lain begini ibu ini karena waktu kita pasti gak akan membahas itu semua saya cuma ngasih kunci nanti karena saya akan berpindah ke yang lain cuma saya kasih kunci begini tugasnya ibu-ibu adalah baca Quran terus baca terjemahannya setiap melewati kisah tentang perempuan berhentilah sejenak ambil bolpen ambil kertas terus ambil pelajaran ditulis inspirasi dari baca terjemahan kalau ibu-ibu tidak merasa cukup paham maka bukalah tafsir minimal tafsir penuh kasir sudah cukup baik ibu ambil inspirasinya baik yang positif ataupun yang negatif saya hanya akan masuk ke beberapa itu caranya udah selesai mudah sekali ini pasti panduan terbaik wong Quran kok maksudku ragu Quran ini dan Quran ini yang pernah mengawal seribu tahun kebangkitan muslimin dan yang sangat ditakuti oleh masyarakat lain zaman sekarang karena muslimin mulai hadir kembali mulai hadir kembali muslimin itu kalau bangun itu bangun muslimin kalau bangun dia membangun kan ada orang yang ada peradaban begitu bangun merusak makanya disuruh tidur 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 karena begitu bangun dia merusak kalau muslimin bangun dia akan membangun anda boleh boleh baca di sepanjang peradaban islam seribu tahun lebih dan itu yang dihilangkan di kampus-kampus kita yang dihilangkan itu fase seribu tahun itu dalam sejarah ilmu apapun dihilangkan coba ibu belajar di fakultas apapun fakultas umum fakultas pendidikan fakultas teknologi apa teknik apa apapun tekniknya anda mau bicara kedokteran boleh mau bicara farmasi boleh mau bicara apa fakultas-fakultas atau fakultas sosial yang lainnya apapun itu anda akan jumpai bahwa fase seribu tahun itu dibuang gak ada di dalam pelajaran bapak ibu mesti gak ada pasti gak ada dari zaman sekarang ini Eropa abad 15 tiba-tiba loncat ke Yunani loncat ke Romawi itu sebelumnya ada seribu tahun kalau kalau buang itu cuma lima tahun gak apa-apa lumayan lah lima tahun sepuluh tahun seribu tahun dibuang karena disitulah kebesaran Islam padahal zaman hari ini hanya melanjutkan atau memodifikasi atau menjiplak apa adanya dari seribu tahun itu di semua ilmu dan itu semua yang mengawal Quran nah ketika Quran bicara tentang keluarga itu yang pernah mengawal keluarga-keluarga hebat melahirkan generasi top itu kan Quran ini nah maka dari itu kalau Quran bicara perempuan nah kita bicara perempuan hari ini dan perempuan itu kunci dari segalanya dalam masalah perbaikan keluarga yang berikutnya perbaikan masyarakat berikutnya adalah perbaikan bangsa dan negara dan dunia berawal dari perempuan itu maka ibu-ibu tadi ya baca Quran lihat terjemahannya buka tafsir di penuh kasir umpamanya kemudian ambil polpen, kertas tulis inspirasi dan pelajarannya itulah begitu caranya jadi mudah dan gampang sekali baik-baik, bintang hati Allah dari perempuan-perempuan tadi itu yang dalam Quran disebutkan kira-kira menurut ibu-ibu kalau saya kasih ini saya kasih empat tugas perempuan lihat ada tugas dia secara sebagai pribadi ada tugas dia sebagai istri ada tugas dia sebagai ibu ada tugas sosial empat nih oke ingat-ingat ya ada pribadi ada istri ibu sosial bukannya begitu? oke kira-kira kira-kira dari sekian perempuan baik yang disebut dalam Quran saya bicara yang baik perempuan baik yang disebut dalam Quran dari empat ini mana yang dominan yang paling banyak disebut yang kiprah yang mana? ini sebagai apa? sebagai ibu? betul? sebagai ibu? kisah yang paling banyak disebut dalam Quran yang mana? kiprah yang mana? secara pribadi kah? secara istri kah? secara ibu kah? secara sosial kah? kalau paling banyak pertanyaan kedua adalah mana yang paling sedikit disebut? sosial sosial? oke yang paling banyak apa? ada istri ada ibu enggak ada yang pribadi enggak ada itu karenanya perempuan harus segera bisa berpindah dari sibuk ngurusi dirinya sendiri oke semua sibuk selfie sana-sini untuk dia segera berpindah pada tugas yang Allah sebutkan secara dominan paham maksud saya ternyata yang paling dominan yang disebut dalam Quran malah kisah perempuan sebagai istri kenapa istri? nanti saya bicara kenapa istri? karena ini nanti bicara tentang anak sangat erat hubungannya dengan pendidikan anak itu istri satu yang kedua adalah yang paling sedikit adalah kiprah perempuan di sosial disebut dalam Quran kenapa? karena bukan tempat perempuan makanya mari berpikir ulang para sosialita ini Quran loh ini Quran banget bukan saya saya cuma nyodorin aja para sosialita berpikirlah ulang kalau mau jadi anaknya anak emas betulan oke tolong dicatat gede-gede di tulisan itu ya itu paling besar dicatat kan ini betulan ini Quran ini Masya Allah Quran ini banget ini panduan pertama sebelum yang lain sebelum saya bicara yang lain sebelum kita masukin ke dalam itu betapa ketika zaman terbalik lihat ya ini empat nih ini empat nih ketika peringkat satunya istri kemudian ibu kemudian pribadi paling kecil sosial ketika dua yang terbesar tergeser oleh dua yang terkecil kayak hari ini zaman ini terjadi anak-anak tuh kayak sekarang ini anak-anak rusak hari ini itu faktornya ini dua yang dominan itu digeser oleh dua yang kecil dua yang dominan adalah istri dan ibu digeser oleh sibuk ngurusi pribadi dan sosial ini perempuan saya bicara perempuan rusak laki-laki besok saya bilang besok itu rusak lain lagi ceritanya saya bersyukur pertemuan yang kali ini dipisah lagi dengan perempuan saya ngomongin bisa belak-belakan kalau ada bapak ada perempuan saya timbang-timbang karena begitu pulang berantem masalahnya iya kan oh ini aja pulang pakai berantem juga berantem diskusi maksud saya itu baik diskusilah di rumah dengan suami oke itu pesan pertama kali sebelum yang lain harus tahu dulu dimana peran dominan sebenarnya nah muncul pertanyaan mengapa kok Aris kok istri bayangan saya tadinya semula juga ibu begitu di cek loh kok bukan ibu ya kenapa istri maka menjadi begini ini kalimat kesimpulan saya Allahualam baik kesimpulannya bahwa kalau wanita mengambil peran istri dengan maksimal maka itu akan sangat membantu peran dia sebagai ibu saya ulangi oke kalau dia maksimal perannya sebagai istri maka itulah yang akan membantu luar biasa ketika dia berperan sebagai ibu kalau ibu itu kan ada anaknya maksud kalau ibu itu ada anaknya kalau istri itu kan tidak ada anaknya atau ada anaknya tapi diurusannya dengan suaminya saya kasih contoh ini hebatnya islam maka inilah ibu-ibu selesaikan dulu urusan anda dengan suami kan ngerti maksud saya tugas anda sebagai istri itu arti pada suaminya itu harus maksimal dulu harus selesai dulu sesuai panduan syariat baru kemudian anak-anak itu kalau sudah bicara anak posisi sebagai ibu posisi ibu akan sangat terbantu dengan posisi anda yang maksimal dan baik sebagai istri mengapa begitu mengapa begitu nomor satu jawabannya begini karena rasul ketika bicara tentang suami dan istri rasul berkata kepada seorang wanita tentang suaminya kata nabi huwajan naduki wanaruki suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu sekarang bukankah selama ini kita menyebut sebagai rumahku ah itu ada tau sekarang kuncinya rumahku surga aku itu yang kita mau kalau rumahku nerakaku pantesan pada gak mau pulang siapa yang mau pulang ke neraka kan gak ada yang mau tapi kalau rumah itu surga siapa yang gak mau pulang di luar itu gak betah gak akan betah itu kenapa rasul juga mengatakan salah satu kunci rumah baik adalah hendaknya rumahmu cukup untuk menampungmu cukup lapang untuk menampungmu cukup lapang untuk menampungmu mungkin bermakna fisik mungkin kalau anaknya sepuluh kan harus berfikir kamar kan berapa kamarnya beda dengan anak cuma satu tapi bukan hanya itu rumah yang lapang itu rumah yang kita betah di dalamnya jadi betah di rumah itu konsep parenting nubuah keluarga kenabian menyampaikan itu makanya salah satu tolak ukur rumah tangga itu surga atau tidak surga surga atau neraka adalah anda betah apa gak di rumah itu kalau ngukur betah atau gak betah di rumah hadis nabi yang lain hadis nabi yang lain sambung menyambung hadis nabi nabi katakan safar itu bepergian itu adalah sepenggal siksaan kalau anda menikmati traveling itu zaman masalah ayo mikir ulang yuk kita mikir ulang betul ini hadis nabi loh saya bukan kalimat saya perjalanan itu traveling perjalanan bukan iya safar safar kan perjalanan asafaru kita'atun minal azab sepenggal azab sepenggal siksaan perjalanan itu maka nabi kata nabi kalau sudah selesai urusanmu di perjalanan segera pulang segeralah pulang jangan nambah jangan ngelantur segera urusan segera pulang kenapa? tapi itu juga tidak bisa direkayasa karena ada orang di luar rumah inginnya segera pulang gak mau pulang ngapain pulang pusing di rumah dia ingin berlama-lama di luar rumah kalau rumahnya surga pasti akan merindukan dia pulang ke rumahnya karena disana ada surganya disana ada ketenangan kenyamanan kebahagiaan yang gak dia jumpai di luar siapapun yang dia jumpai di luar sana dengan demikian para ibu ternyata terbantu tugas menjadi ibu kalau tugas sebagai istri berjalan baik itu jatuhkan baik dari faktor pertamanya karena karena suami surga atau neraka makanya saya sering juga sampaikan bahwa kalau ada yang nanya apa-apa suka ini sering banget pertanyaan keluar saya juga ini kasihan keluarga-keluarga dengan pertanyaan ini mudah-mudahan gak ada disini pertanyaannya gitu ustad istri itu kan harus taat pada suaminya saya bilang iya pertanyaannya adalah apa batasan ketaatan itu saya itu kalau ditanya gitu saya sedih ada ibu mau nanya gitu ke saya sedih saya sekarang jangan bikin sedih bagi-bagi kenapa? pertanyaan itu sih biasa biasa itu pertanyaan biasa itu bisa dijawab dengan hukum tapi saya membayangkannya kepanjangan pengalaman saya muter-muter nih di negeri ini itu gitu asal muncul pertanyaan itu saya selalu bilang ini ada masalah di rumahnya atau dia sedang memotret keluarga lain yang punya masalah sehingga dia harus bertanya apakah ada batasan ketaatan sehingga jawaban saya juga jawaban saya bukan ada gak gitu jawaban saya tau ada cara saya jawab saya bilang ketaatan pada suami itu mutlak mutlak hanya satu poin saja yang tidak boleh ditaati yaitu maksiat sisanya mutlak baru keluar tapi-tapi tapi gimana tapi bagaimana tapi suaminya jenisnya kayak apa saya bilang yang milih jenis gitu kan anda milih jenis kayak begitu dulu satu maka selama selama masih jadi istri anda harus harus taat gak ada cerita selama jadi istri harus taat mutlak sekian banyak hadis nabi tuh sampai saya katakan suami itu nyaris jadi Tuhan buat istri kenapa hadis nabi betul kan kalau aku bolehkan kalau boleh dibolehkan sujud pada makhluk aku perintahkan istri sujud pada suaminya sujud tuh hanya pada Tuhan sujud hanya pada Allah s.w.t jadi suami itu nyaris jadi Tuhan di mata istrinya segitu mutlaknya iya segitu mutlaknya jadi udah gak usah diperdebatkan lagi itu sudah selesai mutlak hanya ketika suami memerintah maksiat nah itu yang tidak boleh ditaati ala ala ta'at tali makhlukin fi maksiatil khalikda itu gak boleh ditaati ya jadi karena sang suami ridho dan suami suami punya adalah kunci surga atau kunci neraka bagi istri maka itu yang memudahkan karena sudah keridoan sang pemimpin itu yang memudahkan dia mendidik anak-anaknya karena begini ibu-ibu didik anak tuh gak bisa pakai kecerdasan kita saja gak bisa pakai pengalaman kita saja itu gak bisa gak bisa kita ini mesti sering-sering nitip pada Allah s.w.t harus sering nitip pada Allah nanti kalau saya sempat saya kasih rumus didik anak gampang dari surat Al-Imran saya kasih rumus ada rumus rumus kimianya ada nanti saya kasih insya Allah kalau saya ingat tapi karena saya gak ngomong nanti ingatin boleh nanti kecuali ibu juga lupa Alhamdulillah lupa bareng-bareng jadi itu kenapa kemudian peran dominan pertama kali harus jadi istri dulu yang baik istri dulu yang baik baru nanti dia bisa menjadi ibu yang baik jadi poin satu karena suami Ridho dengan peran para wanita sebagai pendamping suami dan suami Ridho itu Masya Allah dan kalau suami Ridho itu ada rangkaian berikutnya selain keberkahan tadi itu keberkahan rumah rangkaian berikutnya adalah bahwa karena suami sudah Ridho maka suami itu ikut bahagia di rumah itu saya tahu semua lelah suami lelah di luar rumahnya dengan tugas mulianya istri lelah di dalam rumahnya dengan tugas mulianya tapi kalau orang bahagia kan ibu-ibu tahu orang bahagia kan orang bahagia mana ada capeknya kalau masih ingat tentang dulu masih pengantin baru mana ada capeknya mau begadang tiga hari tiga malam gak urusan ya kan mau jalan kaki dari sini sampai ke pantai mana gak ada urusan gak masalah kalau perlu perpanjang lagi jarak ini gak ada masalah gak ada masalah orang bahagia itu gak ada masalah gitu ya itulah kenapa di surga di surga ada tidur apa gak usah surga itu bahagia kalau tidur kan sayang di surga ada tidur apa gak mati kan gak ada jelas gak ada mati gak ada tidur ada apa gak di surga itu tanya sepatu karena orang bahagia kalau bahagia barokah bahagia dan suami ikut bahagia dengan pengabdian yang luar biasa dari istrinya maka sang suami akan dengan Ridho Legowo ketika pulang juga membawa kelelahannya Ridho membantu pekerjaan istrinya baik di rumahnya ataupun didik anaknya itu yang dilakukan Rasul karena Rasul Ridho dengan istri-istrinya maka ketika istri Nabi mengatakan bahwa Nabi S.A.W. kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya itu karena tadi Ridho kalau gak Ridho ngapain gue bantuin Ridho Ridho baik kemudian lihat kunci yang berikutnya kenapa sampai harus istri dulu jadi istri dulu yang baik baru jadi ibu yang baik inilah keteladanan saya kasih contoh kalau ada dua kepentingan yang berbenturan antara suami dan istri oke kalau ini diobrolkannya di dalam kamar itu urusannya gak masalah ternyata anak-anak tahu oke anak-anak tahu nih begitu anak-anak tahu ibunya bilang gak bisa gitu dong ya ini begini begini kata ya sudah ayah ikut mama deh satu besok beda pendapat lagi jilid kedua beda pendapat lagi ayahnya bilang ya sudah lah terserah mama kalau gitu tiga empat lima sebulan dua bulan setahun dua tahun tiga tahun ayahnya selalu berkata ya sudah terserah mama deh anda lihat apa yang terjadi di rumah akhirnya anak-anak itu gak ngomong anak-anak akan menyimpulkan ini yang saya sering yang saya sampaikan di tulisan saya tentang kadang ada sesuatu yang tidak kita ajarkan tapi tertanamkan kita gak merasa ngajarin jadi banyak orang tua merasa gini saya gak ngajarin pak saya gak ngajarin anak saya iya tapi itu tertanam di diri anak karena anak melihat anak mendengar itu keteladanan disitu disitu posisi bahayanya keteladanan itu disitu kalau baik ya Allah itu mudah didik anak nanti kita akan juga bicara kalau itu selesai dan baik didik anak itu mudah banget nah inilah pentingnya mengapa peran istri itu duluan dan itu kalau beres dia akan memudahkan peran mendidik anak kenapa tadi anak sudah ngeliat umpamanya umpamanya ketika sang ibu tadi ibu ayah berbeda kemudian anak-anak tahu sekali dua kali biasa istrinya mengatakan suaminya mengatakan sudah terserah mama deh tapi kalau itu berjalan selalu begitu bayangkan maka kalau ada anak laki-laki di rumah ibu akan jadi laki-laki lemah kayak bapaknya yang nanti ketika berumah tangga dia akan bilang udah terserah kamu deh kenapa dulu begitu bapakku asal mama ngomong sudah mengkret ini bukan masalah menang-menangan teman-teman bukan bahkan sampai pada masalah gini loh kadang-kadang ibu-ibu ini ini masya Allah kadang-kadang ada hal-hal yang harus direkayasa untuk masalah untuk pelajaran buat anak hal yang bisa direkayasa direkayasa contohnya apa contohnya masalah ketaatan itu ketika sang istri taat pada suaminya karena itu tadi ketaatan mutlak kecuali pada maksiat ketika ketika seorang istri taat kepada suaminya dan dengan ketaatan itu maka anak-anak wah saya saingan selamat pagi sebelahnya baik ketika istri taat pada suaminya maka anak-anak akan melihat maka melihat peran kalau anda punya anak perempuan anak perempuan akan segera memposisikan diri seperti ibunya oh kalau di rumah itu ternyata pemimpin itu betul ayah buktinya aku tahu kadang-kadang mama itu sebenarnya pengen banget cuma gara-gara ayah gak setuju mama sampai merelakan keinginannya itu demi ayah lihat itu mahal dan kadang harus direkayasa kadang-kadang ini sampai dicontohkan oleh dokter Khalid Ashantut bagaimana cara merekayasannya untuk mengajari anak tentang posisi di rumah karena nanti mereka juga berumah tangga sampai dokter Khalid Ashantut menyebutnya sebagai lingkaran setan lingkaran setan dan itu harus diputus harus diputus lingkaran setan gimana lingkaran setan karena zaman ini tidak sesuai dengan panduan syariat maka yang laki-laki tidak posisi kawamah yang perempuan tidak posisi taat tidak posisi soleha akhirnya kebalik kata Dr. Khalid kebalik bagaimana kebaliknya yang laki-laki hadir laki-laki yang lemah perempuannya menjadi fir'aun itu kalimat beliau bukan kalimat saya akhirnya apa yang terjadi begitu mereka punya anak kalau anak laki-laki karena sehari-hari itu yang dilihat tentang ayah yang lemah maka jadilah laki-laki yang lemah kalau dia punya anak perempuan maka muncul fir'aun junior begitu yang laki perempuan anak ini nikah berumah tangga apa yang terjadi sama ini jadi kepala rumah tangga yang lemah ini jadi istri yang fir'aun tadi itu ketemulah dengan didikan yang sama di luar sana mereka berumah tangga dengan sejenis artinya yang didikannya sama itu lingkaran setan gak putus-putus harus dipenggal diputus cukup sampai disini ini kesalahan fatal di rumah tangga maka kalau istri itu kalau istri itu memerankan perannya sebagai istri yang baik itu dilihatin anak-anak dan tanpa kita sadari itulah keteladanan awal itu keteladanan itu keteladanan disitu anak itu gak banyak ngomong cuma ngeliat gitu tahu oh gitu ya lihatlah kan tadi dokter Khalid mengajari kita rekayasa gini sekali waktu anda harus mengajari anak dengan merekayasa gimana mereka contohnya mau mengajari tentang ketaatan sang ayah tugas luar kota atau tidak sedang di rumah seanak tiba-tiba punya keinginan ngomong sama bundanya bun aku punya tas tas ku robek dia sobek ini gini gini aku mau beli yaudah ayo mama belikan mama ada uang belikan beli tapi kata beliau sekali waktu kalau dia minta sesuatu apalagi yang berharga gitu cobalah direkayasa wah kalau yang ini ini mama gak ikut gak ini nih bukan keputusan bukan di mama nih ini harus telepon ayah telepon ayah yuk mama ikut keputusan ayah lihat itu yang dibilang rekayasa dimana anda boleh telepon suaminya di anak masuk kamar kunci kamarnya telepon ya kita mau telepon ya ayah jangan sampai ngomongnya terserah mama kan terserah mama lagi ngomongnya lagi ayah harus kasih keputusan karena kami lagi belajar ketatan oke ya terserah ya deh masalahnya apa sih masalahnya beli sepatu oh ya sepatu tapi agak mahal ya umpamanya kan itu perlu kerjasama nanti begitu telepon ujung terserah mama deh ya kan sama kata anak itu bukan terserah mama semuanya makanya tolong direkayasa sedikit itu sampai diajari karena ini rekayasa halal ada yang halal ada yang haram ini ada yang halal sudah ambil handphone keluarin suaranya ya ini assalamualaikum ini anak-anak ini ada mau bicara gini 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 kalau mama terserah ayah deh kan di rumah ini yang jadi pemimpinnya ayah indah itu keteladanan anak-anak anak-anak gak sadar kita tidak sedang ngajarin namanya istri itu harus taat pada suaminya gak perlu gak perlu begitu pengajaran itu gak mesti harus dengan sekian SKS gak mesti kan gitu kan ada selalu bilang apa yang anda lakukan dilihat anak-anak itu lebih berharga dari sejuta kalimat kadang-kadang nah itu contohnya maka di sudah anda tinggal bicara ayah bilang boleh atau gak boleh atau boleh dengan syarat mamanya kan atau tidak boleh kecuali begini ayah itu sudah begitu putuskan mamanya tinggal bilang tuh sudah dengar jawaban ayah mama ikut kita taati itu itu kenapa itu peran istri aslinya awalnya peran istri tentang ketahatan ternyata itu sudah memulai pelajaran namanya keteladanan itu nanti didik anak gampang benar insya Allah jadi anak itu mudah itu mudah sekali kalau peran sebagai istri selesai nah maka ayolah dipelajari peran sebagai istri itu seperti apa dan di Quran dan di hadis nabi selain teori diberikan potret karena kadang-kadang kita ini dikasih teori mempraktekannya tidak mudah tapi kalau dikasih potret tinggal niru itu gampang kan sudah ada itu kenapa Quran menghadirkan kisah-kisah ada potretnya anda mau potret kayak apa nah yang menarik adalah itu mengapa istri nabi Muhammad SAW tidak satu keseluruhan istri nabi adalah potret yang berbeda-beda bagi wanita mulia sehingga saya suka sering katakan anda boleh masuk surga Allah dengan cara istri nabi yang manapun orang beda-beda dan istri nabi beda-beda itu beda-beda sifat karakter kelebihan kekurangan itu beda-beda dan itu silahkan bercermin gitu maka tolong banyak-banyak tadi baca biografi itu dan bercermin lah ya dan singkat saya saya pernah sampaikan disini kalau saya tidak salah saya suruh ibu-ibu untuk belajar tentang Ummahatul Muminin belajarlah tentang istri-istri nabi karena Imam Brogathir dalam tafsirnya mengatakan itu potret tertinggi bagi setiap muslimah baik maka berarti poin satunya adalah anda harus maksimal jadi istri tinggal ilmunya harus dipelajari jadi istri itu kayak apa sebenarnya dalam syariat itu harus dipelajari dijalankan dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya itu diringkas oleh Allah SWT yang juga sudah sering saya sampaikan di Anissa 34 dimana Anissa 34 Allah menyebutkan sebenarnya hanya dengan satu kata satu kata meringkas seluruh seluruh tentang wanita satu kata Allah mengatakan fas-solihat wanita yang solehah diterjemahkan hanya dengan dua kata konitat hafizot dilgoyim bima hafizullah konitat itu taat hafizot itu menjaga dirinya bukan menjaga dirinya menjaga kalimat hafizot hafizot bukan menjaga dirinya tapi menjaga karena yang dijaga bukan hanya dirinya tapi Quran mengatakan menjaga lilgoib itu apalagi saat suami tidak sedang di rumah itu menjaga apa yang dijaga nah gitu ya apa yang dijaga macam-macam yang harus dijaga tentu nomor satu adalah menjaga dirinya sendiri saat suami sedang tidak ada dia menjaga dirinya sendiri itulah kenapa buat Umar ketika Umar mendengar syair seorang wanita seorang istri yang kelamaan ditinggal suaminya itu ya itu berat buat Umar karena keputusan negara ngirim suaminya itu kan Umar yang buat ini sampai keluarga sampai seorang istri merindukan dosa merindukan maksiat karena suami tidak bersesang bersamanya maka Umar itu tidak pakai tidak pakai lama langsung datang kepada putrinya hafizot yang juga dulu yang juga adalah umul muminin istri Nabi maka kata Umar berapa lama wanita paling kuat ditinggal suaminya kata Hafsa 4 bulan maka sejak itu dibuat keputusan oleh Umar setiap 4 bulan rolling tugas dia tidak dibawa istrinya 4 bulan rolling tugas yang tugas tentara jaga perbatasan apa segala macam pulang 4 bulan tukar lagi itu di batas paling maksimal menurut Hafsa itu bahwa penjagaan diri itu karena mahal itu menjadi mahal karena nanti begitu masalah di rumahnya di istrinya kan imbasnya juga ke semua suaminya terimbas anak-anaknya terimbas kemudian juga hadis nabi sallallahu alaihi wassalam hadis mutafak alih bukhari muslim nabi mengatakan khairu nisa'in rokibnal ibil salihu nisa'i Quraish wanita yang terbaik dari para wanita yang mengendari unta'in wanita arab wanita terbaik di arab itu kata nabi adalah salihu nisa'i Quraish yang soleh dari wanita Quraish jadi wanita arab itu kata nabi nabi sebut ini secara khusus bahwa itu yang paling top dari semua wanita itu di arab adalah yang soleh dari wanita Quraish kenapa disebut soleh? karena ada yang gak soleh kalau yang soleh itu wanita Quraish gak ada duanya kenapa? karena mereka punya dua sifat nah ini buat ibu-ibu mahal sifat pertama adalah ahnahu ala waladin fisikori wanita Quraish itu wanita yang paling lembut paling sayang pada anak-anaknya terutama di usia kecil mereka paling lembut paling sayang pada anak-anak oke begini sebenarnya ibu perempuan itu sebenarnya punya fitrah fitrah yang cinta sama anak-anak saya agak khawatir dalam hal ini karena tapi ini juga efek pelanggaran syariat ketika para wanita sudah tidak dekat dengan anak-anaknya tidak begitu merindukan anak-anaknya tidak punya sifat kelembutan pada anak-anaknya perempuan itu kalau fitrahnya suci dia enggak bisa pisah 24 jam sama anak-anaknya ya kan makanya kan gitu saya tahu betapa tidak mudahnya buat ibu-ibu kalau anaknya masuk ke pesantren saya kalau hari pertama santri datang orang tua kumpul saya bilang menangislah bu enggak apa-apa nangis saja tapi jangan membuat anda menahan anak-anak untuk jadi orang besar nangis boleh tapi lepaslah dia lepaslah dia karena kalau tidak hari ini kita berpisah pasti kita akan dipisahkan oleh Allah SWT Bismillah saya tahu tapi enggak apa-apa nangis 3 hari 3 malam juga boleh enggak apa-apa ada suami ini kan nangis saja karena tadi fitrah orang-orang baik wanita itu Allah berikan pada wanita perasaan lebih besar daripada akalnya dan sebaliknya laki-laki sebaliknya itu karena bukan ini bukan masalah kelebihan kekurangan bukan bukan berarti kemudian bahwa kalau gitu laki-laki lebih hebat dari perempuan enggak ini karena sesuai dengan tugas tugas perempuan yang diberikan Allah secara fitrahnya itu memerlukan perasaan lebih banyak daripada logika nanti saya jelaskan ada pun laki-laki memerlukan tugas tugasnya memerlukan lebih banyak logika daripada perasaan itu sudah dibagi Allah nah jangan dirusak ini pakem ini jangan dirusak pakem ini umpamanya laki-laki laki-laki penuh rasa ya kan ini bukan berarti laki-laki tanpa rasa ya itu robot namanya laki-laki tanpa rasa enggak kalau bicara itu laki-laki tahu bahwa keputusan berat yang harus diputuskan oleh nabi dan para sahabat laki-laki pasti itu tidak masuk pelanggaran berat dilakukan oleh Yahudi Bani Kuroito berat pelanggarannya itu mengancam satu negeri muslimin bukan cuma satu dua orang terancam nyawanya satu negeri muslimin terancam nyawanya gara-gara Yahudi Bani Kuroito dalam kisah perang Bani Kuroito tahun 5 Hijriah ada tahu hukumannya terus rasul sahabat laki-laki semua harus bisa itu kalau perempuan enggak akan sanggup kenapa harus memberikan keputusan bahwa semua yang balik dibunuh dari Yahudi Bani Kuroito sejarah menyebutkan 600 sampai 700 orang disembelih dibuang ke dalam lubang dekat pasar kan perempuan enggak mungkin buat keputusan itu enggak mungkin itu maksudnya tugas laki-laki itu sampai begitu kenapa ini bukan masalah kalau kalau mau bicara ini memang orang-orang yang harus diselesaikan dengan cara itu karena ada orang yang harus dikorbankan lebih baik untuk menyelamatkan sekian banyak orang di muka bumi ini nah itu kenapa ada tugas nah perempuan itu Allah lindungi supaya aktivitasnya adalah aktivitas yang tidak banyak mengikis perasaannya itulah mengapa beberapa pekerjaan itu tidak boleh dimasuki perempuan bukan Islam tidak percaya bukan diskriminatif tetapi karena Allah maha pengasih Allah maha penyayang Allah tidak mau perempuan terkikis rasanya karena baik laki-laki ataupun anak-anak berapapun jumlah anak-anaknya di rumah itu sangat memerlukan rasa perempuan itu laki-laki yang gagah perkasa di luar sana yang kalau bicara satu negeri mendengar pembicaraannya sampai rumah tergeletak terkapar tak berdaya apa yang diperlukan hanya hanya rasa seorang istri betul gak contoh paling gampang Rasul Muhammad salam-salam kurang bagaimana beliau dimuliakan dihormati oleh masyarakat Mekah anak masih muda 40 tahun disegani dapat gelar Al-Amin orang yang paling amanah orang semua percaya dahsat luar biasa cerdas keturunan nasab sangat tinggi soleh dan seterusnya tapi yang ada tahu begitu terima wahyu pulang gemeteran apa yang diperlukan hanya sentuhan khadijah hanya sentuhan khadijah yang berasal dari perasaan yang sangat kasih orang sebat Nabi Muhammad cuma perlu sentuhan istrinya apa kalimat Nabi zamiluni zamiluni selimuti aku selimuti aku laki-laki cuma perlu diselimuti dok Allahi dia boleh orang paling hebat di luar sana begitu pulang dalam keadaan panik begitu cuma perlu anda selimuti selesai urusannya Allahi tapi dapat dahsatnya ya dan itu itu dasarnya peran wanita makanya nanti ketika bicara tentang wanita luar biasa di kehidupan Nabi Muhammad adalah khadijah rati luan itu istri yang tidak ada gantinya bahkan Allah telah menggantikan dengan sekian banyak istri yang lain makanya kesetiaan itu bukan berarti suami tidak nikah lagi jadi rame ini set yang biar agak bangun dikit kalau di setrum kan bangun saya tahu apa setrum saya pegang banyak setrum ini setrum pertama lupakan itu nanti gak konsen lupakan itu sampai mana tadi sampai setrum ngelantur nih gara-garanya ya baik jadi ibu-ibu terahmat di Allah maka para para istri para istri yang yang memang di betul-betul ditunggu perannya oleh generasi tadi saya sudah bicara tentang Quresh bahwa nomor satu mereka orang-orang Quresh itu wanita Quresh dipuji itu poin pertamanya ahnahu ahnahu ala waladin fisikorih sangat lembut hanin itu lembut penuh kasih pada anak-anak maka tadi saya bicara tentang saya khawatir ketika perempuan itu terkikis perasaannya menurut jumhur ulama kebanyakan para ulama ya perempuan tidak boleh menjadi hakim menurut jumhur ulama ya ada ada khilaf tapi ini jumhur ulama kenapa jangan jangan hanya berpikir wah kalau gitu islam gak percaya dong perempuan itu bisa adil nah bukan itu laki-laki bisa zolim perempuan bisa zolim laki-laki bisa adil perempuan bisa adil sama cuma bukan itu masalahnya hakim saya sering bilang hakim di depannya kan selalu kasus kan namanya hakim kalau gak mau ada kasus jangan jadi hakim namanya hakim itu duduk ya kasus duduk kasus bayangkan perempuan setiap hari menghadapi kasus dan kadang kasus itu kan mengiris-iris hati seorang hakim hakim juga manusia kan itu kenapa islam punya aturan ketat tentang hakim itu kasus itu rasa perempuan akan terkikis jadi bukan bukan masalah tadi bukan masalah bahwa wanita tidak adil bukan kan bukan itu masalahnya adalah bahwa kalau sampai terkikis perasaan perempuan kan gak ada ya hakim memutuskan itu sesuai dengan perasaannya kan gak ada sepertinya menurut perasaan saya maka saya fornis kamu tiga tahun setengah penjara kan gak ada hakim pasti pakai gak begitu bunyinya menimbang sebutin tuh terbukti kemudian sesuai dengan pasal ini juntuh selesai fornis gak ada selesai semua berdiri hakim pergi selesai dingin lah kalau begitu perempuan pulang jadi batu akhirnya kasihan suaminya sama anak-anaknya tadi saya bilang siapa yang ngelimutin sampai rumah belum puas tuh hakimnya suaminya diajak debat sekalian tadi aku punya kasus di kantor ya begini suaminya udah pusing suaminya juga ada urusan sendiri anak-anak udah muals ngomongin pasal lagi pasal lagi anaknya pergi sekalian lihat bu ya itu masuk saya lihat kalimat hanin ahnahu itu mahal buat perempuan kan itu rasa bermula dari rasa jadi dijaga itu tolong dijaga itu rasa itu rasa itu mahal mahal ya jadi kalau ada itu banyak ada orang yang bilang saya orangnya agak sensitif saya alhamdulillah sensitif itu mahal ya kan sensitif itu mahal ya kan oh ada orang udah blek ya kan orang udah begini begitu tetep aja gak paham maksudnya apa sih sensitif itu mahal tapi untuk yang positif ya kan untuk yang positif itu rasa wanita itu kenapa menggunakan kata ahnahu ala waladin menurut penjelasan ulama kata walad disitu hadis itu itu nakiroh nakiroh itu tidak definitif artinya begini anaknya siapa yang dia sayangi anaknya siapa yang dia berlaku lembut padanya ternyata anak siapa saja kalau urusannya suami karena kadang-kadang ada suami yang menikah sudah bawa anak bukan begitu nah pada anak bawaan suami pun dia sangat lembut itu kenapa nabi memuji wanita kuresh oke itu ada itu harus ada di hati para ibu terutama saat anak masih kecil itu bukti bahwa anak itu kalau masih kecil itu memerlukan sentuhan kasih sayang ibunya luar biasa itu tidak bisa diwakili siapapun gak bisa bu saya udah bilang gak bisa anda mau serahkan ke siapa sih gak bisa bunda tak tergantikan sentuhan bunda itu terlalu mahal dia yang paling mahal yang ada di kehidupan orang-orang besar itu sentuhan bundanya di masa lalu coba tanya pada siapa mereka punya sentuhan bunda itu yang paling mahal dalam hidupnya nah yang kedua sifat yang kedua kata nabi dan dia paling araah araah itu paling riayah apa riayah? riayah itu ngurusi mengayomi memelihara itu riayah namanya semua hal yang sifatnya dari itu itu riayah dan dia araahu itu artinya paling dia punya sangat menjaga sangat melindungi sangat mengayomi sangat mengat dia begitu rapi araahu terhadap apa? ala zaujin pada suaminya fiza tiadih dalam kepemilikan tangan suaminya itu bahasa rasul ini lebih barokah bahasa nabi saya terjemahkan apa adanya kenapa kenapa bulinya menjadi agak muter-muter gitu karena begini untuk bisa meriayah menjaga memelihara mengatur yang baik kepemilikan suami itu yang nomor satu adalah kalau istri melihat sang suami maka kenapa kata suami didulukan hu'ara'ahu ala zaujin baru fiza tiadih kepemilikan itu di belakang padahal maksudnya sebenarnya anda perempuan jagalah baik-baik kepemilikan suami suami punya apa upamanya punya rumah punya kendaraan punya anak-anak punya barang-barang berharga punya apa punya hubungan punya apa itu jagalah itu itulah salahnya konsep saingan antara mertua dan menantu ya kan itu salahnya disitu kenapa orang tua bagi laki-laki itu yang paling mahal dalam hidupnya buktinya bahkan dia sudah menikah pun tetap saja laki-laki itu tanggung jawab pada orang tuanya kalau perempuan enggak perempuan begitu menikah berpindahlah tanggung jawab dia bukan pada orang tuanya tapi pada suaminya itu bukti bahwa dalam kehidupan laki-laki yang paling mahal adalah kehidupan ketika dia masih punya orang tua nah itu yang dimiliki oleh laki-laki kalau itu juga dirusak oleh istrinya maka rusaklah itu jatuhlah itu istrinya jadi jangan saingan-saingan itu itu mertua kita mertua ibu-ibu itu itu adalah orang yang paling mahal yang dimiliki oleh suami ibu oke kalau ibu muliakan Allah ibu betapa cintanya suami dia tahu sih bahwa ini orang yang paling mahal yang dia miliki war'ahu begitu juga yang lain riayahnya itu begitu juga padahal yang lain punya barang benda harta apa segala macam itu ketika dijaga baik makanya di dalam hadis nabi yang lain tentang wanita wal mar'atu mas'ulatun fi bayti zaujiha dan perempuan itu punya tanggung jawab di rumah suaminya jadi memang urusan rumah itu urusan istri dan makanya kan gini ya boleh lah ya anda berpikir saya itu pernah masuk ke rumah itu sampai bingung saya masuk ke sebuah rumah saya namu gitu karena ada kepentingan itu sampai saya gak bisa gerak bingung saya geraknya di rumah itu gara-gara di semua tempat barang di rumah itu ini barang saya bilang saya mas'ul saya bilang gimana ya ini yang begini saya sudah tahu yang jadi masalah mesti istrinya karena urusan rumah urusan istri wong istri itu mestinya punya kreativitas urusan rumah itulah kenapa bu kalau perempuan itu di rumah maksimal maka dia sempat berpikir kreatif untuk rumahnya tapi kalau ibu juga sibuk di luar sampai rumah sudah capek mana ada mau pikir kreatif ah udah capek tidur saya mau tidur sabtu minggu ini waktunya liburan liburan keluar rumah pula ya kan terus ngurus rumahnya kapan padahal itulah tempat pulang laki-laki yang paling nyaman kalau anda ingin suami pulang dengan nyaman itu bu kenapa nabi mengatakan mas'ulatun fi bayti zaujiha di rumah suaminya kreatif api bersih kadang-kadang kadang-kadang anda cuma perlu geser sofa kursi lemari geser kanan geser kiri dikit suaminya pulang penuh kejutan baru suasana kamarnya itu-itu juga ya kan ruangannya itu-itu juga tapi anda geser sedikit saja sudah berbeda betul bukan tapi itu gak akan terjadi kalau ibu sibuk di luar anda lelah apalagi punya kreativitas yang lain tentang rumah gak mungkin itu mengapa Islam membagi tugas ya dimana sibuknya supaya saling melengkapi ya memang urusannya urusan rumah itu para ibu tolong diperhatikan betul ya saya baca tulisan dan saya tidak setuju ya jadi saya mohon ibu-ibu kalau baca tulisan juga harus cerdas bacanya ini tentang keluarga saya gak tahu ini kisah betulan atau kisah rekayasa tapi saya baca di media sosial mungkin ibu-ibu ada yang baca mungkin saya gak tahu saya ceritakan sedikit dan saya tunjukkan saya tidak setuju atau saya tanyakan kenapa saya tidak setuju aneh ya om saya gak setuju nanya ke ibu-ibu ceritanya sang suami punya selingkuhan ini di tulisan ini gak enak nguping gak enak ngomong selingkuh-selingkuh itu gak enak tapi saya sampaikan lah ceritanya punya selingkuhan istrinya tahu wah istrinya tahu istrinya punya selingkuhan suka makan bareng disana suka ini suka semacam-macam oke maka sang istri begitu suaminya pulang dia bilang aku ingin jadi aku ingin jadi pacarmu selama 3 bulan kalau asal 3 bulan itu berapa betul? sudah tahu kisahnya? sudah 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 ada yang tahu kalau kalau dalam pengajian kata nabi valuable yang datang ngasih tahu yang gak datang berarti yang yang tahu ngasih tahu yang gak tahu ya kan? saya cerita jadi tulisannya begitu ada tulisan begitu ceritanya ah maka sudah kata suami kata istrinya saya pengen jadi pacarmu selama sekian lama suaminya pikir gak ada yang aneh biasa aja kalimat itu kan ternyata gitu ya ternyata ya gitu pokoknya dia rumah jadi berantakan gak segala pokoknya dia cuma berdandan aja namanya pacar saya kan pacarmu pacar itu saya cuma berdandan anak-anak gak kurus rumah gak kurus oke setelah itu suaminya mulai merasa aneh kenapa sih kamu? dan kemudian dia jawab begitulah kalau kamu menuntut aku sama dengan pacarmu itu oke ya begini keadaan rumah anak-anak berantakan saya sangat tidak setuju dengan tulisan ini mohon maaf siapapun yang nulis kenapa? anda pikirkan keren oh keren banget nih inspiratif sekali apanya inspiratif apanya inspiratif apanya inspiratif gitu karena begitu memang itulah tugasnya bahwa tadi saya katakan di rumah memang tadi kan ada ada poin anak di hadis itu ada poin suami dan kepemilikannya di hadis yang lain ada poin rumah begitu sudah itulah namanya istri ya itu tinggal bahwa manusia tidak sempurna iyalah suami sebagaimana suami juga tidak sempurna ya kan suami juga harus tahu diri gak bisa menuntut karena gak sempurna tapi gak sempurna kok tiap hari itu bukan gak sempurna namanya itu memang cacat namanya namanya sekali waktu iya mohon maaf nih ya agak berantakan kamarnya tadi aku begini begini belum sempet terus keburu ini kalau suami gak apa-apa tapi itu bukan keadaan hari-hari maaf ya itu subhanallah kan itu menugas gak bisa dia beralasan jadi pacarmu tadi itu terus kemudian kalau pacar dia begini gak bisa memang begitu itu islam islam mengajari bagi tugas oke itu kenapa itu kenapa kemudian pembahasan tentang tentang istri itu menjadi pembahasan yang didulukan sebelum tema ibu kemudian ibu terhormat maka di Quran dipotret dipotret oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang sekian banyak kisah tentang ibu ini saya sampaikan saya sampaikan saya sampaikan dua nih dua nih mari kita lihat karena gini apa yang ibu lakukan apalagi di anak-anak kecil anak kita kalau ada yang masih kecil-kecil apalagi itu anak kecil itu kan jiplak apa adanya yang dilihat sehari-hari kalau yang dilihat sehari-hari adalah TV ya dia akan meniru TV apa adanya kalau yang dilihat adalah media sosial yaitulah yang akan jadi guru besar yang ditirunya makanya ibu-ibu ini sebenarnya saingannya sama media sosial itu saingan itu karena siapa yang lebih dilihat oleh anak-anak ya lihat bu betapa mulianya perempuan semua kita tahu bagaimana Nabi SAW menyampaikan tentang ibu tiga kali di atas ayah itu sudah sering kita ngaji tentang ibu ibumu ibumu bahkan dalam riwayatnya empat kali ibumu empat kali di atas ayah bisa bayangkan itu ada tiga riwayat ada riwayat tiga kali empat kali begitu dominannya seorang ibu kenapa dominan di mata anak mengapa ibu lebih mulia daripada ayah di mata anaknya tiga kali bahkan itu karena enggak sembarang karena memang karena memang apa yang dilakukan ibu tiga kali lebih mulia dari apa yang dilakukan ayah saya beliau ini para kaum laki-laki ini harus rindu harus rindu memang yang kita lakukan tidak semulia yang dilakukan oleh perempuan perempuan tiga kali di atas lakukan cuma itu kalau perempuannya menjalankannya itu lihat sehingga ada sebagian ulama menafsirkannya kenapa tiga kali kenapa tiga kali karena itu yang disebut dalam Quran umpamanya dalam suat al-ahkof 15 ayat 15 kami wasiatkan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti pada pada kedua orang tuanya berbuat baik pada kedua orang tuanya ibunya hamil susah susah payah melahirkan susah payah kemudian dari hamil sampai menyapih susuan berarti menyusui 30 bulan lamanya tiga itu kalau sudah gitu Allah baru berfirman tentang bayi yang tumbuh bayi tambah kuat tambah balik jadi balik terus sampai umur 40 itu bayi yang tumbuh tapi yang dilakukan oleh orang tua ini yang menarik adalah pembukaan ayat itu kan sebenarnya perintahnya bakti pada kedua orang tua bukan bakti pada ibu saja betul kan dua orang tua dua orang tua bapak sama ibu ibu dan bapak tapi di ayat itu yang disebut hanya ibu dan perannya bahkan bahkan peran ayah tidak ada di ayat itu jadi saya teman-teman istiti adakan di situ perannya rito kita sadar diri para kaum laki-laki sadar diri ternyata ternyata inilah tiga yang membuat perempuan dimuliakan tiga di atas laki-laki menurut sebagian ulama apa itu hamil melahirkan menyusui biasanya kalau saya bahas agak panjang poin ini ibu-ibu dan ibu-ibu yang sudah bertekad tidak mau punya anak lagi biasanya buka pabrik lagi gimana mau saya bahas atau tidak karena sadar bahwa wah iya ini salah kalau kita harus buka pabrik lagi dari nol kita didik anak dengan cara baik dan benar nah jadi ini tiga hal ini bagi yang masih punya anak kecil masih menyusui atau masih hamil atau masih mau hamil lagi maka anda perlu tahu inilah harga yang harus dibayar untuk bakti itu satu kan tema bakti kan kita semua orang tua ingin kalau nanti di usia senjaya kita anak-anak jadi anak berbakti semua bayar ini dengan baik tiga poin ini yang kedua adalah tadi bayaran untuk seorang ibu dimuliakan lebih dari ayah tiga hal ini hamil melahirkan menyusui dan disini perempuan lebih kuat dari laki-laki di tiga hal ini laki-laki yang fisiknya keker-keker gak ada artinya yang katanya badannya kuat-kuat saya bilang subhanallah wanita itu dalam tiga poin ini memang laki-laki gak akan sanggup makanya kan ada yang nyoba iseng ditaruhin alat di perutnya untuk ngerasakan mules hisnya ibu-ibu yang mau lahiran taruh disini ada alatnya bapak-bapak nyobain gak ada yang kuat rata-rata sampai bukaan tujuh nyerah bukaan tujuh nyerah ya bayi gak lahir sampai begitu ada-ada penelitiannya orang-orang iseng-iseng udah nyobain mules gak kuat laki-laki gak kuat disinilah hebatnya perempuan itu kenapa Allah muliakan yang sabar saya tahu ibu-ibu hamil itu gak mudah sabar itulah kenapa tanpa syariat perempuan akan cenderung tidak mau hamil karena hamil itu susah merepotkan sakit lelah lemah rapuh ada rapuhnya juga lengkap amat ini kan masya Allah alhamdulillah dengan syariat ini indah sekali karena karena ada ada hal yang yang memang nabi memerintahkan untuk punya anak banyak bisa dibayangkan itu wah hamilnya berapa kali kalau gitu gitu baik jadi itulah tiga yang luar biasa dan bukankah tiga hal ini yang selalu menjadi kisah kenangan indah ketika anak-anak nanti besar karena itu kalau dikisahkan itu yang tadi saya bilang itu harga yang kita boleh minta sama Allah ya Allah aku sudah hamil dengan cara sesuai agamamu aku lahirkan sesuai dengan yang kau sampaikan yang kau berikan pada kami aku juga menyusui seperti yang kau mau oke maka kalau harga sudah dibayar anda boleh minta barangnya maka beri aku bakti anak-anakku minta sama Allah berhak minta itu ya dan itu kan kisah indah yang selalu dikenang kamu dulu waktu masih kamu baru lahiran ya itu indah kamu waktu lahir kamu gak nangis semua orang sampai panik betul ya kan bahkan orang lain menduga kamu bisu akhirnya disiram air kelapa bukan satu kelapa satu apa namanya satu tangke di belahin disiram ke bayi disiram ke kamu kamu nangis kemudian kita bersyukur ternyata kamu tidak bisu ada suara tangisnya tetapi begitu air kelapa habis kamu diam lagi ini efektif namanya saya lagi menceritakan bayi saya saya waktu bayi begitu saya cerita tentang saya ibu saya bercerita tentang itu begitulah diceritakan sampai semua tetangga tidak tidak tahu kalau rumah ini ada bayinya karena gak pernah ada suara tangis kamu kalau pun tidak digendong seharian pun kamu gak pernah nangis diem saja disitu sudah kalau udah tidur tidur aja gitu itu menjadi kisah indah tentang masa kecil kita saya baru tahu kenapa saya tidak suka nyusahin orang jadi curhat begitu baik nah poin-poin itu dan dan tadi poin-poin tentang segala macam tugas tadi itu nanti diperkuat Allah dalam Quran dengan potret potretnya banyak saya gak akan sampaikan potret itu potretnya banyak dan silahkan ibu buka baca sendiri cuma ini mumpung saya ingat saya kasih saya kasih rumus matematika tadi nanti ibu buka ulang tapi ya saya cuma ngasih rumusnya ibu buka ulang nanti penjumlahan dan sama dengannya kita lihat ini rumus tentang didi anak gampang didi anak dengan izin Allah mudah tidak ada yang sulit apa yang dimudahkan Allah kalau keluarga lain ngeluh wah nasih kok begini anak saya kok begini itu ibu-ibu akan herang kok di rumah orang lain pada gitu di rumah saya kok alhamdulillah gak ada apa-apa itu itu surat Ali Imran dari mulai ayat 35 ayat 35 dan seterusnya nanti buka ya Allah berfirman tentang istri Imran tentang ibu-ibu ini perannya saat hamil sampai melahirkan saya sampaikan saya bacakan ayatnya nanti saya sampaikan rumusnya dimulai dari sampai disitu itu ada dua poin besar satu poin dimana kalau ibunya bernadar itu sebenarnya begini itu visi punya anak visi punya anak dan nanti ibu-ibu baca lagi ya tentang bagaimana Zakaria alaihissalam itu ketika sudah lama gak punya anak itu dia minta sama Allah sampai seperti taruhan minta sampai taruhan kan minta ya Allah kasih saya anak yang soleh gak begitu jadi kayak taruhan karena Zakaria alaihissalam itu di Quran doanya itu ternyata di tiga surat yang berbeda lihat ya di tiga surat yang berbeda itu ternyata ada tiga permintaan Allah pecah di tiga surat yang berbeda intinya minta anak tapi kalimatnya beda-beda ya kalau yang di surat Ali Imran doanya Ya Allah anugerahkan untukku dari sisimu generasi yang baik lihat generasi yang baik keturunan yang baik kalau yang ada di surat Maryam doanya adalah dia berkata ya Allah aku ini takut generasi penggantiku gak ada maka berikan aku generasi pelanjut yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaakub Yaakub itu keluarga nenek moyang utamanya itu dua yang ketiga di surat Al-Ambia permintaannya lain lagi Ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian dan kau sebaik-baik yang mewarisi yang memberikan tiga hal itu kalau ibu renungi isinya bukan cuma permintaan tapi itu ada taruhan sama Allah taruhan sama Allah apa maksudnya lihat Ya Allah kalau kan gini kalau anak lahir yang membuat anak jadi baik siapa? orang tuanya betul kan orang tuanya yang membuat bahwa dia layak melanjutkan kebaikan kita siapa? orang tuanya maka Zakaria kayak taruhan Ya Allah kasih saya anak saya taruhan nih ya kan kalau lahir betul kalau kau kasih betul dia jadi anak baik dia layak dia layak menggantikan dakwah besar ini melanjutkan kebaikan keluarga besar ini dan manfaatnya buat saya saya tidak sendirian lagi jadi kayak taruhan sama Allah itu resep jadi itu poin satunya anda punya anak tuh ngapain sebenarnya ada visi visi keturunan ya yang kedua kalau betul sudah dikasih anak ini poin yang keduanya adalah lakukan tugas sebaik mungkin sebagai orang tua kalau disitu tugas dari awal wa inni sammaituha mariam aku beri nama dia mariam masih nama yang baik itu bagian dari tugas wa inni u'idhuha bika wadhurriyataha minas syaitanir rajim dan aku memintakan kepadamu ya Allah perlindungan kepada anakku ini agar dia terlindung dia dan keturunannya dari setan yang terkutuk doa minta perlindungan jadi itu semua sebenarnya kalau diringkas menjadi melakukan sebaik-baiknya tugas sebagai orang tua dah dua poin kita lanjutkan ayatnya dua poin itu itu plus itu jadi satu plus dua tadi kemudian yang ketiga apa kalau sudah dijumlah tadi itu dua hal itu maka maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik dan Allah yang menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik maka kalau poin satu dan dua dijumlahkan itu sama dengannya adalah Allah rito dan menerima amal itu didik anak itu amal besar bu maka yang paling penting itu adalah Allah rito dengan yang kita lakukan bahwa kita kita ini banyak kekurangan iya tetapi yang kita lakukan ini Allah senang terhadap anak kita tadi saya bilang miliklah visi yang baik dan besar kalau di surat Al-Imran tadi visinya ya Allah aku bernadhar anak ini nanti jadi pengabdimu di baitul maktis jadi jelas gitu bahkan detil ini ya visinya sampai detil banget ya jadi miliki itu dulu kemudian setelah itu jalankan tugas sebagai orang tua sebaik-baiknya dengan semua kekurangan kita enggak ada yang sempurna kalau sudah itu maka Allah terima fataqobbalaha ini sama dengannya Allah terima amal itu amal didikan Allah terima oke kalau sudah Allah terima lihat bambataha nabatan hasanau wakafalaha zakaria kalau sudah Allah terima sudah Allah terima maka itu efeknya adalah Allah yang mengambil alih pendidikan itu enaknya capek pun didik zaman begini kita soleh ke amat-amat pinter juga enggak terlalu ngerti pendidikan juga baru belajarnya susah karenanya enggak bisa didik seperti ini Anda mau jaga anak 24 jam enggak bisa enggak bisa anak kita lebih hebat urusan GEC terlebih kita enggak bisa tapi kalau amal anda ridho Allah ambil alih amal anda baik Allah ridho Allah ambil baik Allah ambil alih kalau sudah Allah terima maka Allah yang menumbuhkan anak kita itu artinya dibantulah kita oleh Allah SWT untuk mendidik kalau sudah itu apa efek berikutnya wakafalaha zakaria wakafalaha zakaria maka diasuh oleh zakaria kenapa perlu zakaria karena sang ayah sudah wafat para litafsir mengatakan mariam lahir yatim sehingga sang bunda mendidik sendirian single parent jadi di Quran itu ada tema beberapa tema single parent ada dua jenis single parent ada single parent yang suaminya meninggal ada single parent yang suaminya masih ada tapi tidak hadir di pendidikan anaknya masih ada suaminya masih ada masih hidup tapi untuk mendidik anak dia sendirian maka perlu zakaria kenapa karena itu kekurangan kekurangan orang itu lahir perlu hidup perlu dididik oleh laki dan perempuan kita lahir perlu ibu perlu bapak kalau salah satunya tidak ada itu cacat kurang sebenarnya dalam hidup kita nah kekurangan itu kalau Allah sudah ridho Allah tambal nah maka poin berikutnya adalah kalau Allah sudah ridho Allah sudah terima Allah ambil alih maka Allah menambal kekurangan kita belum selesai ayat berikutnya ayat berikutnya di ayat berikutnya Allah menyampaikan tentang setiap zakaria masuk ke ruangannya mariam ke tempat ibadahnya mariam mehropnya mariam zakaria selalu menjumpai makanan menurut alih tafsir sebagai alih tafsir makanannya aneh aneh itu maksudnya tidak ada di musimnya kalau ini di depan saya ada jus mangga karena ada musimnya mungkin tapi itu buahnya aneh karena dia tidak ada musimnya selalu gak ada musimnya tapi ada di sisi mariam maka zakaria bertanya dari mana kau dapat ini kan yang memberikan makan zakaria yang ngasuh zakaria kamu dari mana ini jawabannya luar biasa itu dari Allah inna Allah inna Allah inna Allah merikan rizki pada siapa yang dikehendaki tanpa dihitung-hitung baik maka ada sama dengan berikutnya kalau sudah Allah rito dan Allah tambal kekurangan kita apapun kekurangan kita maka akan lahir keajaiban pada anak didik kita betul ajaib bukan mariam ajaib kita akan punya anak-anak yang ajaib oke berhenti belum 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 berhenti masih lanjut lanjut berikutnya kan kita ingin punya anak-anak yang masya Allah yang di atas kita semua apa setelah itu kalau sudah kita dapat anak-anak yang ajaib disanalah begitu zakaria dialog sama mariam tadi oh mariam dikasih Allah hal yang ajaib gak musimnya dikasih mustahil menurut orang tapi kalau buat Allah gak ada yang mustahil disanalah zakaria berdoa ya Allah kasih untukku dari sisimu generasi keturunan yang baik dikasih apa gak dikasih sama Allah dikasih juga sama ajaibnya betul kan sama ajaibnya karena sudah tua dan istrinya sudah mandul maka kalau disimpulkan menjadi kalimat kita berikutnya adalah kalau sudah Allah ridho Allah tambal kekurangan kita hasilnya kita diberi Allah anak yang ajaib berikutnya adalah Allah memberikan buat pendidiknya keajaiban dalam hidupnya ujungnya hidup kita masya Allah orang tuanya gurunya hidupnya akan ajaib paham? itu rumusnya ya besok ujian ada rumus ada ujian kalau ada rumus ada soalnya nanti berikutnya ada soalnya masalah di pendidikan anak itu masukkan di rumus itu masukkan di rumus itu paham ya semua sudah baik lihat ibu untuk Quran saya mau akhiri dengan satu ibu lagi setelah itu 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 ibunya Musa ibu bisa buka dari mulai ayat yang ketujuh dalam surat Al-Qasas ayatnya cukup panjang kisahnya bisa ibu baca ayat 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 7 dimulai dari wa'ahina ila ummi Musa an'ar di'i dan kami wahyukan kepada ibunya Musa susuilah anakmu kenapa susu ibu ini kan backgroundnya apa sih latarnya adalah semua orang tahu termasuk ibunya Musa siapapun bayi laki-laki bani Israel yang lahir tahun itu akan dibunuh siapapun itu lahir cenger lahir nangis langsung sembelih buang kejam Firaun kejam baik itu bayangkan ibu melahirkan begitu lihat aduh laki-laki kacau sekali hati ibunya betul gak kebayangkan kacau hatinya ternyata ibu lihat ibu lihat apa yang Allah berikan untuk menghibur kekacauan hati ardi'ih susui anakmu ibu menyusui itu menenangkan jiwa Allah ibu menenangkan jiwa hidup kalau anda mau senang tenang bahagia susui anak-anak ya itu kan ingin punya anak lagi kan saya udah bilang dari tadi ingin buka pabrik lagi ardi'ih an ardi'ih tapi kata Allah Allah menyampaikan fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yam kalau kamu masih takut juga maka larunglah dia di di sungai itu lihat bu lihat ajaib ini ini aneh kalau ibu lagi khawatir terhadap anaknya itu anak dilepas atau dipeluk iya kan pasti dipeluk dipeluk makin khawatir makin dipeluk erat betul ini ibu khawatir malah suruh lepas bagaimana coba apa maunya begini maunya ini luar biasa ini kalau anak-anak saksikan masya Allah ibu didik anak itu mudah-mudahkan Allah s.w.t apa maksudnya maksudnya begini ini kan disuruh kalau fitrahnya manusia itu ya makin takut makin dipeluk anaknya ternyata kata Allah lepas anakmu larungkan di sungai lah di sungai itu kan banyak masalah belum yang binatang belum yang binatang buas di sungai belum yang ombak di sungai belum yang entah kemana itu larinya apakah tambah khawatir lihat ini PR mahal sekali oke apa itu kalau itu sudah perintah Allah sudah perintah Allah sudah gak usah itu gak usah ditawar-tawar sebisa mungkin gak usah ditawar sudah kadang-kadang kita mikir nah ini kan bertentangan Pak dengan hati nurani saya iya tapi ini perintah Allah perintah Allah ya dan makanya kalau sudah perintah Allah jalani dijalani jalani perintah Allah dan itu keteladanan luar biasa anda tahu kan bagaimana kalau di rumah di rumah dengan ibadahnya lihat ketika kenapa sih di sunat di sunat tahrim ketika Allah ketika Allah menyampaikan tentang tentang menurut riwayat itu kalimatnya Umar yang diabadikan dalam Quran asa rabbuhu intolakakunna iyubdilahu azwajan khairan min kunna muslimat muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin thayibati wa abkarah itu ciri ciri wanita yang layak jadi istri yang gak begini gak pantas jadi istri muslimat mu'minat ya kan muslimah mu'min beriman muslim mu'min qanitat ta'at qanitat abidat ahli ibadah itu perempuan maunya begitu Allah maunya perempuan itu ahli ibadah ahli ibadah abidat sa'ihat sa'ihat apa ta'ibat muslimatin qanitatin ta'ibat yang ketiga ta'ibat itu yang ahli ta'ubat ta'ibatin abidat ahli ibadah abidatin sa'ihat sa'ihat itu banyak ahli tafsir mengatakan ahli puasa itu ahli puasa dipenuhi nah maka tadi bu kalau itu perintah Allah Allah minta ternyata perempuan itu gitu ada qanitat itu lagi ya qanitat yang ta'at yang tunduk ta'at muslimatin muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sa'ibati wabkara wanita yang muslimah yang mu'minah yang ta'at atau tunduk kemudian wanita yang ahli ibadah kemudian bertaubat kemudian yang puasa kemudian gadis janda atau gadis maka ke ibunya Maryam eh maaf ke ibunya Musa begitu dia khawatir khawatir dengan anaknya yang harusnya dipeluk malah disuruh melepas karena sampai Allah katakan fa'idah khifti alihi fa'alkihi filiam kalau kamu takut lempar aja ke sungai larung di sungai wah tambah khawatir tidak ada kenapa tidak khawatir lihat kalimat setelahnya karena Allah sama tahu kan lah gimana ya Allah saya takut kok malah disuruh melepas lihat kata berikutnya wala tahofi wala tahzani jangan takut jangan sedih gitu kalau punya bayi jangan dikuasai rasa takut dan rasa sedih bahaya buat bentuk tumbuhan anak-anak kalau ada masalah dengan suami dengan mertua dengan orang tua dengan tetangga selesaikan karena ini anak-anak sedang memerlukan bahagia Anda kata Allah wala tahofi wala tahzani jangan sedih sampai Allah kasih janji inna raduhu ilai kata Allah kami yang akan mengembalikan bayi ini kepadamu dah janji Allah sudah percaya makanya kalau sudah ada janji Allah ayo Bismillah satu keluarga ya Allah Bismillah aku jalani ini pasrah tawakal kalau mau jadi teladan itu ibadah tadi itu poin-poin tadi kemudian lihat tawakal tawakal itu kayak istrinya Ibrahim itu nabilah Ibrahim a.s. kan itu hajar tawakalnya kayak apa coba ya kan di padang pasir Mekah gak ada kehidupan itu padang pasir gak ada kehidupan gak ada manusia gak ada air gak ada makanan gak ada kok ditaruh di sini maka kalau mau belajar tawakal belajarlah pada Bunda Hajar kalau mau melahirkan orang sehebat Nabi Ismail maka sang suami harus seperti Ibrahim sang istri harus seperti hajar jadi setawakal Bunda Hajar di lembah Mekah untuk melahirkan Ismail punya tawakal yang kuat apa kata kuncinya orang punya tawakal kata kuncinya ada di dalam hadis Rit Bukhari tentang hajar kan hajar nanti kan ditinggal oleh Ibrahim nanya kok kamu tinggal di sini kami pulak balik pulak balik tiga kali nanya pulak balik tidak dijawab sama Ibrahim sampai Hajar mengatakan apakah Allah yang memerintahkan untuk melakukan ini diubah cara pandangnya Ibrahim mengatakan iya kata Hajar kalau gitu ya sudah silahkan pergi pasti Allah tidak mungkin mengabekan menyianyikan kami di sini cerita wakal itu ketika kita bersandarnya pada Allah kenapa lu ini bumi pasir batu tidak ada kehidupan ini kan buminya Allah kalau kita bersandar pada yang punya masa iya kita dibiarkan di sini betul kan sekarang ibu-ibu lihat Kaabah sana dan sekitarnya itu menjadi negeri yang tidak pernah sepi tidak pernah mati tidak pernah tidur berapa harganya tanah di sana sekarang dulu mana ada yang mau dikasih sekarang lihat itu bermula dari tawakal yang bunda hajar jadi yang tawakal kuatkan tawakal tadi saya bilang dunia boleh jungkir balik dunia boleh dihembus tren kanan kiri ibu-ibu saya bersama Allah tawakal bersama Allah dan belok kanan belok kiris kita lanjutkan bacaan kita baga janji keduanya adalah bukan kami kembalikan kata Allah tapi bahkan akan kami jadikan Musa sebagai Rasul berarti kalau sampai jadi Rasul tidak mungkin mati kecil dong tidak mungkin mati kecil Rasul tidak mungkin kecil itu kemudian saya saya lompati ayatnya sampai di intinya adalah ditemu keluarga Firaun segala macam istrinya Firaun sampai mengatakan kurrotu'ain illi walak dan seterusnya saya tidak bahas itu ayat yang kesepuluhnya Allah berfirman anak dilarung tidak tahu kabarnya itu maka hati bunda ibunya Nabi Musa itu jadi farigho farigho itu kosong kenapa kosong ibu tahu tidak hati kosong ini bahaya orang sedih itu sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan kosong tidak tahu itu sampai tergambar linglung orang bilang di walaupun ada beberapa tafsir dalam kalimat ini tapi tapi kalau kita terjemah apa adanya kita war as bah fu adu ummi musa farigho farigho itu kosong tidak ada tidak ada namanya bayi baru lahir bayi merah harus dilarung di sungai gitu gitu kan bagaimana hati bunda gak mungkin maka ingkadat latubedi lawla arrabatna ala kalbiha ditakuna minal mu'minin nyaris saja kata Allah nyaris saja nyaris saja sang ibu ini latubdibihi itu nyaris saja membongkar siapa bayi ini kenapa begitu karena kisahnya begitu bayi itu dilarung ibunya sedih kemudian nanti dikembalikan disusui lagi ke ibunya kan kalau kebongkar bahwa anak ini ternyata bani Israel dibunuh kan dibunuh maka orang tubuh ini juga hubungan antara sedih dengan bicara ya kan kalau sedih itu jangan nyeracau sedih curhat mulut kerjanya bukan gak boleh bicara sama orang yang dipercaya dan bisa memberi solusi dua poin jangan begitu sedih orang nyeracau mana-mana update status gue lagi sedih naik status hari ini satu jam berikutnya gak ada kalimatnya tinggal gambar doang ikon nangis sepuluh jumlahnya tak boleh bu gak boleh itu sampai kuran mengatakan laula arrobatna ala kolbia nyaris saja sang ibu itu membuka ini siapa identitasnya anak kecil bunuh kalau kebuka saking campur aduk rasa beliau laula arrobatna ala kolbia kata robatna itu diikat andai tidak kami ikat hati ibunya karena tadi hatinya kebuka kosong gak ada isinya kebuka maka Allah ikat kembali supaya mulutnya juga tertutup itu ya jadi itu bahaya kalau sedih jangan diumbar umbat silahkan cari solusi cari solusi ceritakan pada orang yang bisa dipercaya orang yang bisa memberi solusi tapi bukan untuk menjadi konsumsi publik menjadi ini yaitu dan luar biasanya ketika ibunya memerintahkan nanti kepada kakaknya Musa wakalat sli uhtihi kussih dan sang ibu berkata kepada saudarinya Musa yang sudah agak besar kussih kussih kata kussih itu cuma satu kata perintah ikuti adikmu ikuti dia itu lagi-lagi kebayang gak ngikutinya begini ngikutin gitu ketahuan lah oh ini kamu ikutin apa sih dibuka bayi ini adikmu pasti nih dibunuh lah berarti gimana ngikutinya harus cerdas dia ngikutin tapi tidak boleh terlihat mengikuti bayangkan anak perempuan hasil didikan luar biasa itu lihat ibu satu satu perintah saja cuma satu kata ngerti apa bagaimana menjabarkan perintah itu enak loh punya anak kayak gini betul gak jangan sebaliknya perintahnya sepuluh yang dipahami setengah jangan sebaliknya ya satu kata kussih udah selesai kussih coba itu dok tapi dia tahu terjemahannya ngikuti berarti kalau ngikuti itu kalau saya orang tahu saya Bani Israel perempuan Bani Israel kalau saya ikuti ketahuan ini wah saya dibunuh maka dia ikuti tapi kayak orang jalan biasa gak boleh kan gitu yang jadi masalah ketika sudah bayi itu melintas di istana salah satu istana Fir'aun yang di pinggir sungai sudah kalau sudah masuk istana kan sudah hilang beritanya nah terus apa yang lakukan perempuan itu bukan bingung terus pulang terus gimana itu tadi lewat lewat ini tuh gimana ya anak adik saya lihat perempuan cerdas ini hasil ibu yang luar biasa bukan bingung sendiri ditungguin sama anak itu kenapa dia tahu namanya bayi gak lama lagi pasti nangis dia minta susu dan bayi itu kan gak gampang nyusuinya gak cocok gak cocokkan dengan semua susu makanya tungguin betul diumumkan oleh kerajaan ternyata siapa yang yang punya susu untuk bisa menyusui bayi ini nah karena ini bayi bukan sembarang maka kata Allah kami kami halangi kami haramkan itu kami halangi semua ibu susuan gak ada yang bisa nyusui dia lihat perempuan ini kakaknya Musa tampil lagi itu di ayat yang ke-12 hal adullukum ala ahli bayti yakfuluna maukah kalian aku tunjukkan keluarga yang bisa mengasuh anak ini pintar cara ngomongnya enak punya anak kayak gini iya kan gak boleh ketahuan masalahnya boleh mau gak kalian aku tunjukkan ada nih ada keluarga yang saya tahu dia bisa mengasuh anak ini ditunjukkan tentu mereka mau tunjukkan begitu disusui sama ibunya Musa langsung diem bayi ialah ibunya langsung diem dan seterusnya lihat cara Allah lihat bu ya Allah ini kalau orang pasrah sama petunjuk Allah lihat tadinya ibunya waktu ngelepas takut bukan gitu tapi Allah jamin gak usah takut asal turuti perintahku begitu sampai di istana disusui karena disusui oleh istana maka dapat gaji dari istana sang ibu berkata saya tidak bisa bolak balik ke istana begini terus saya di rumah karena saya punya anak kecil yaitu Harun masih kecil setahun bedanya Harun di rumah saya punya anak kalau Harun kenapa gak dibunuh karena keputusan terakhir Firaun setelah di revisi keputusannya adalah bahwa tidak dibunuh semua laki-laki tetapi setahun dibunuh setahun dibiarkan hidup setahun dibunuh nah itu nasibnya Nabi Harun hadir di masa keputusan tidak dibunuh nasibnya Nabi Musa hadir di masa harus dibunuh ibunya bilang saya gak bisa saya punya bayi di rumah bolak balik ini saya gak bisa akhirnya ketemu kesepakatan ya sudah ibu bawa pulang aja ke rumah nanti kapan kata ibunya silahkan anda mau berkunjung kapan pun silahkan silahkan tapi bayi ini saya bawa pulang ke rumah saya nyusuiin di rumah bersama anak saya di rumah disusui di rumah jadi anda tahu itu bayi pulang lagi ke rumah di pangkuan bunda di pelukan bundanya sekarang ditambah dengan gaji dari istana begitu bu kalau taat perintah Allah itu kelihatannya susah dulu di awal tapi ya Allah di depan sana ada rencana Allah yang jauh lebih menikmat buat kita pasrah sama Allah mana ada coba ibu nyusui digaji sama negara itu ibunya nabi Musa itu nyusui anaknya sendiri digaji sama negara gitu ya nanti silahkan direnungi lagi ayat itu soal kososnya nah ibu yang terhamati Allah setelah Al-Quran Al-Gharim maka Rasul sallallahu alaihi wa sallam itu saya sampaikan tadi bahwa Rasul sallallahu alaihi wa sallam itu punya istri-istri yang istri-istri itu adalah teladan tertinggi bagi setiap setiap ibu setiap ibu dan anda anda lihat saya tunjukkan poin-poinnya karena dari istri nabi sallallahu alaihi wa sallam yang punya anak hanya dua satu khadijah yang kedua maria al-kibutia saya hanya akan berkisah tentang khadijah karena pembahasan kita tentang anak bukan tentang istri kalau tentang istri ibu-ibu baca yang lain istri tentang khadijah saya ambil beberapa poin dan itu menjadi pelajaran buat kita semua bahwa khadijah 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 itu waktu sebelum dinikahi nabi Muhammad kan janda tapi ini janda yang mendapatkan gelar wanita suci di masa jahiliah di masa jahiliah masa rusak ini wanita suci selalu itu jadi kunci ketakwaan kita sebagai orang tua adalah penjagaan buat anak-anak kita ini besok sama temanya dengan bapak dibab ini sama apalagi kalau bapak lebih gamblang lagi karena di surat Al-Kahfi ini saya kasih bocorannya biar bisa diskusi nanti Al-Kahfi 82 itu anak yatim bapaknya sudah meninggal dijaga Allah rumah yang mau ambruk dibangun yang bangun dua nabi yang bangun rumah ibu siapa? tukang kan? bayangkan ada rumah dua nabi sekaligus bangun dua nabi bangun rumah itu apa enggak hebat barokah itu rumah yang bangun rumah kita tukang ini nabi dua kok bisa sampai segitunya Allah hadirkan nabinya untuk membangun rumah anak yatim dua anak yatim ini ini saya pernah bahas bahwa ayah kedua anak ini soleh ini kata kuncinya makanya kesolehan kita sebagai orang tua adalah penjagaan bagi anak-anak kita jadilah ibu yang soleha ibu yang soleha kalau khadijah sampai mendapat sebutan wanita suci wanita suci zaman jahiliah ada wanita suci seperti khadijah begitu nikah sama nabi salallahu ya dan kita semua tahu putri putra putri khadijah ada enam orang itu dimana putra putri khadijah yang enam orang berarti anak laki-lakinya ada dua anak perempuannya ada empat yang dua laki-laki namanya Qasim dan Abdullah ya falawwalul Qasimu Hazat Sakrim kata kalimat imam Ibn Abil'iz dalam urjuzahnya anak pertamanya Al Qasim setelah Al Qasim kemudian ada empat perempuan dimulai dari Zainabun Ruqayyatun Wa Fatimah Wa Ummukul Thumin Lahunna Khatimah Zainab Ruqayyat Ummukul Thum Fatimah Fatimah Wa Al Qasim ada empat kemudian At-Tawhiru Tayyibu Abdullahi Waqila Kullusmin Ifardin Zahi kemudian berikutnya Abdullah yang punya gelar At-Tawhir dan At-Tawhir yang dua laki-laki meninggal waktu kecil tapi yang perempuan semua sempat nikah nanti dan semua yang perempuan luar biasa istimewanya bahkan yang punya keturunan beberapa punya keturunan dan yang punya keturunan kita tahu sampai keturunannya sampai hari ini adalah Fatimah melalui jalur kedua anaknya yaitu Hasan dan Hussein Hasan dan Hussein bahkan mendapat sebutan Sayyida Syababi Ahli Jannah dua pemuda di surga eh dua pemimpin pemuda di surga kalau anak sampai sehebat itu tentu sehebat apa ibunya dan begitu tentu Fatimah Fatimah tidak lahir tiba-tiba ada Khadijah lihat rangkaian kemuliaan nah bagaimana Khadijah Radila Anha Masya Allah jadi jadi ibu ini bukti bahwa Fatimah Radila Anha eh maaf Khadijah Radila Anha itu kan big boss harta melimpah janda kaya ini tapi dia sudah gak perlu lagi pergi-pergi sendiri bahwa bisnisnya gak perlu dia punya karyawan Nabi Muhammad hanya salah satu karyawannya nah ini nih bu ini pelajaran mahal kalau sampai ada karyawan ini kalau sampai ada karyawan menikahi big bossnya karyawannya yang laki-laki kalau karyawannya perempuan aman-aman aja tapi kalau karyawannya laki-laki ini menikahi bosnya yang perempuan sudah begitu duitnya jelas lebih jauh lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki ini harus dijadikan ibroh pelajaran karena tidak mudah kenapa Allah jadikan begini keluarga Nabi yang pertama supaya jadi pelajaran ini loh keluarga yang sebenarnya modal dasarnya ada potensi masalah tapi ternyata tidak punya masalah apa potensi masalah tadi bukankah hari ini bukankah hari ini kemudian dan ini dibahas di pembahasan-pembahasan tentang parenting bagaimana kalau gaji penghasilan gaji istri atau penghasilan istri gajinya lebih tinggi daripada suaminya masalah apa tidak masalah masalah belum dijawab bu iya itu itu betul seratus untuk ibu saya coba membaca tulisan sebuah majalah islam tentang pembahasan ini saya baca sampai selesai tulisannya saya ingin tahu kesimpulannya kesimpulannya diambangkan susah menyimpulkannya ngambang karena begini buk saya tunjukkan rangkaiannya nanti kosletnya dimana ini kan kayak rangkaian elektronik nih elektrik listrik elektrik ya rangkaiannya gitu nanti ada ketahuan dimana kosletnya urusan harta di rumah tangga urusan nafkah di rumah tangga kan tugas suami sebagaimana ibu tahu Anissa 34 itu ya menafkahkan sebagian harta itu tugas laki-laki oke begitu dia tugas laki-laki maka perempuan itu dalam islam tidak dikasih tugas untuk menafkahi rumah tangga kenapa perempuan punya tugas yang berat di rumahnya udah gak usah disibukkan dengan dia sibuk nyari duit tapi apakah kalau perempuan punya penghasilan boleh boleh siapa yang bilang gak boleh buktinya khadijah hati lo anha paling mudah cuma anda perlu tahu khadijah anaknya 6 tapi bisnisnya jalan terus sendiri di rumah dia kan nah gitu jadikan inspirasi ini amanah-anak ini jauh lebih mahal dari bisnis besar yang saya punya harus itu dulu yang ditanam maka begitu tadi kalau laki-laki yang punya tugas maka kemudian perempuan perempuan tidak dibebani tugas untuk menafkahi sehingga laki-laki yang memberikan ternyata hari ini ada kesalahan satu kesalahan pertama perempuan dilibatkan cari nafkah dilibatkan dengan sengaja ya dilibatkan dengan sengaja cari nafkah bahkan kalau beli-beli barang itu ngitungnya sang suami ngitungnya dua besok ini saya sampaikan ke suami ibu saya bocorin juga ini saya ingin ngajak para bapak jadi laki-laki sejati makanya saya mau besok mau bicara dengan cara laki-laki saya bilang tadi kan saya tahu hati nurani ibu besok saya sampaikan ibu ibu gak usah ngomong ibu udah banyak bicara dengan saya melalui hati besok saya sampaikan saya besok tinggal bilang ini pesanan pak dari ibu-ibu baik jadi perempuan ini dengan semua kesibukan rumah yang begitu gak ada habisnya saya itu suka merenung ibu di rumah itu ya Allah gak ada habisnya perempuan kerjaan di rumah itu gak kebayang saya kalau dia harus dengan semua jauh dia dari rumahnya sehingga ketika perempuan punya penghasilan kalau dia punya penghasilan boleh gak ada masalah yang jadi masalah kalau perempuan dibebani tugas untuk ikut menafkai rumah itu salah tapi kalau dengan suka rela perempuan membantu namanya bantui terserah perempuan mau bantu mau gak bantu gak apa-apa kalau dia gak bantu memang gak ada kewajiban kalau dia membantu itu amal solehnya perempuan harus begitu laki-laki eh ibu bukan laki-laki ya besok-besok itu tapi intinya kesalahan yang kedua adalah ketika perempuan punya penghasilan dia merasa saya punya penghasilan saya gak perlu penghasilan suami saya gak perlu yang salah lagi suaminya suaminya merasa kamu kan punya penghasilan oke akhirnya awalnya sih bagus bu kelihatannya tapi kalau melanggar syariat itu gak ada yang bagus kelihatannya bagus lihat apa bagus kelihatannya kelihatannya gitu ya sudah kita ini deh kita bagi dua urusan bayar listrik bayar air bayar telpon itu urusan kamu ya ibu dengan gajimu nanti urusan anak sekolah urusan nyicil rumah nyicil mobil mecicil urusan saya ini gak benar ketika seorang perempuan ternyata punya penghasilan lebih besar dari suaminya terus dia ah udah lah aku punya uang pakai uangku aja selalu-selalu gitu selalu gitu selalu begitu yang tidak ibu sadari bahwa kita punya fitrah yang ditabrak fitrahnya perempuan itu menerima bu menerima pemberian suami oke lama-lama yang terjadi apa yang terjadi lama-lama adalah sang ibu saya gak perlu suami begitu ada konflik ah disitulah keluar kalimatnya kan kamu selama ini gak menafkahi gitu kan semuanya selama ini aku gitu bahayanya pelanggaran syariat itu akhirnya konfliknya meruncing susah diselesaikan jadi itu bahayanya kalau sudah begitu keadaannya sudah bahaya bagaimana satu rumah perempuan gak perlu suami begitu ada konflik kalimat itu juga yang keluar maka ini yang menjadi ancaman buat rumah tangga nah disinilah hebatnya Bunda Khadija big boss duitnya banyak Muhammad SAW hanya karyawan dan gak punya duit nikah itu apa yang terjadi dalam ancaman dalam bahaya itu tapi yang dilakukan oleh Bunda Khadija luar biasa dan ini jadi nanti jadi pelajaran pertama bagaimana solusinya ini Bunda Khadija ngasih solusi Bunda Khadija menyerahkan seluruh bisnisnya pada suaminya begitu nikah dia serahkan kenapa? karena suaminya juga ngerti bisnis ibu-ibu kalau punya aktivitas kalau suaminya gak ngerti jangan diserahin berantakan ini sebenarnya dalam rangka supaya Khadija turun aku bukan big boss mu lagi aku istrimu sekarang kau big boss ku buktinya usaha ini kau yang peka jatuh otomatis uang belanja Khadija kan gini mana jatahku padahal bosnya dia kemarin-kemarin jatahku mana nah maka ibu sebesar apapun penghasilan ibu bahkan ibu ridho membantu suami di rumah itu amal mulia ibu tanpa paksaan tapi ibu tetap harus begini ke suami jatahku mana jatah bulanan paham? karena inilah ikatan antar kita antar suami istri itu ikatannya ini wabima'anfakum min amwalihim paham? pahamanya gini anggap rumah saya kebutuhannya sekian juta sebulan pahamanya itu yang saya harus terima ini sini bisa jadi uang itu ibu tabung juga gak ada baik gak kepake ibu punya duit sendiri sini kasih uang tenang bu besok saya sampaikan ke suami-suami ibu oh iya harus sampaikan karena ini kunci kunci kau amah laki-laki kemudian maka bunda khadijah beliau melakukan itu di awalnya karena kesetaraan itu penting bu gak mesti seorang bersama selalu gak penting walaupun kesetaraan itu para ahli ilmu menyampaikan kesetaraan agama ini berat ini yang paling berat kesetaraan agama muslim dengan muslimah satu yang kedua soleh dan soleha kalau sudah muslim harus setara soleh dan soleha karena kalau gak setara sudah muslim muslimah tapi gak setara ya kan wah itu siksaan batin sendiri saya punya banyak kasus yang begitu kasihan nah khadijah jahatil anha lihat bu masya Allah ini pelajaran berikutnya dan luar biasa buat kita ada hadis yang yang Jibril itu datang ke Nabi Muhammad saat itu kedatangannya istimewa tidak biasa karena begitu datang biasanya kalau datang ke Nabi Muhammad ngasih wahyu ngasih bimbingan ini gak datang Jibril ke Nabi Muhammad ini masih di Mekah itu istrimuh khadijah itu lagi datang sebentar lagi bawa makanan iyalah Jibril lebih tahu lihat dalam liat lain makanan atau minuman selalu bu selalu urusan rumah tadi saya bilang urusan rumah urusan makan minum dapur itu beda masakan ibu-ibu dengan masakan pembantu rasanya beda ya mohon dijaga betul itu urusan dapur saya tahu ibu-ibu banyak urusannya kalaupun ibu-ibu punya pembantu 30 orang sekalipun ya kan tapi menyuguhkan teh adukan istri itu berbeda rasanya cinta oh iya laki-laki itu laki-laki sehebat apapun itu kadang keinginannya sederhana banget orang yang boleh pointer top luar biasa cerdas apa keinginannya apa pak cuma ingin dibuatkan teh sama istri simple banget itu itu bukan bukan sembarangmu saya gak ngayalin itu kalimat orang langsung keping saya eh itu itu bejabat tinggi negeri ini orang pointer bener cuma itu saya cuma merindukan istri itu mengadukan teh dan kopi buat saya cuma itu emang di rumahnya pembantunya banyak banget itu loh ya khadijah sebentar lagi datang bawa makanan Muhammad kalau nanti dia datang sampaikan salam dari Allah dan dariku ada perempuan yang dapat salam dari Allah dan Jibril yang ucap salam sampaikan salam dari Allah dan dariku ini datangannya agak aneh dan sampaikan padanya bahwa Allah menjamin untuknya surga nah lihat saya tunjukkan gambaran surganya yang disampaikan Jibril disebutkan adalah fi qasabin minal jannah qasab itu qasab jannah itu menurut penjelasan para ulama adalah ibu tahu mutiara oke tapi yang besar kayak ruangan gini ini mutiara dilubangi tengahnya gitu jadi ruangan kayak gini jadi istana yang terbuat dari mutiara yang dilubangi tengahnya dimana sekarang ada yang punya gak sembarang istananya khadijah di surga itu oke sudah kebayang ya ini ruangan nih ruangan ini sebenarnya adalah mutiara yang dilubangi tengahnya satu yang kedua kata Jibril tidak ada tidak ada kegaduhan disana jadi kabarkan untuk khadijah sebuah rumah sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang dilubangi itu tidak ada kegaduhan disana itu satu yang kedua dan tidak ada kelelahan disana ini kalimat dalam betul itu kan khadijah lagi bawa makanan saya tahu ibu-ibu capek di dapur gitu di dapur lelah suka karuan lah itu kelelahan maka dihibur gak apa-apa kelelahanmu ini akan dibayar oleh Allah dengan istana yang tidak ada lagi kelelahan setelah itu tapi lelahlah kamu sekarang ada bayarannya itu oke ada bayaran itu dan ternyata kalau rumah itu rumah surgawi kayak rumahnya khadijah di surga itu disimpulkan dengan dua kata tadi tidak ada kegaduhan teriak-teriak woy susah amat dikasih tahu kamu ya ya kan gak ada kegaduhan di rumah yang kedua tidak kelelahan tidak ada kelelahan di rumah orang dianai di luar di rumah sampai lelah hatinya lelah fisik itu biasa bu ditidurkan juga hilang tapi kalau lelah lelah jiwanya ya kan orang bilang makan hati nih anak nih ya kan itu itu dua tolong ukur rumah surgawi bayi tun viljana rumah surgawi itu ciri khasnya itu gak ada kegaduhan gak ada kelelahan lelah fisik bisa dihibur dengan hati yang bahagia tadi saya bilang di depan itu bunda khadijah sehingga di dalam keadaan naungan sang bunda yang seperti itulah tumbuh anak-anak istimewa kesucian itu keteladanan tadi kesucian sang bunda yang luar biasa solehanya nah khadijah ini tadi pun menjadi selimut istimewa bagi suaminya zamilu ni zamilu ni selimuti aku selimuti aku khadijah selimuti suaminya datang udah gemeteran gemeter panik dan gemeter mukanya sudah sangat takut selimuti begitu diselimuti jangan dicecar lu pakai pertanyaan khadijah itu cerdas perempuan yang cerdas tahu bagaimana berinteraksi dengan suaminya jangan jangan dicecar dengan pertanyaan ada bisa bayangkan semua peristiwa ini itu anak-anak yang lihat maksud saya itu kan di rumah peristiwanya peristiwa di rumah dan itu kan umur 40 tahun Nabi Muhammad gitu Muhammad umur 40 tahun waktu nikah Nabi Muhammad umur baru 25 tahun nanti sudah ada anaknya jadi semua yang ibu lakukan di rumah itu semua di bawah di bawah teropong mata anak-anak kita jadi anda harus sangat hati-hati diselimuti khadijah berkata bahkan gak ditanya kadang-kadang belum ngomong juga kata khadijah kala la yukhzikallahu abadah tidak suamiku gak gak mungkin tidak mungkin Allah membuatmu menjadi hinas gak mungkin Allah merendahkan dirimu disebutin kebaikan suaminya bu karena kamu orangnya rajin silaturahim kamu orang yang menghormati tamu kamu orang yang siap menanggung beban kamu orang yang biasa membantu orang yang kesusahan dia itu disebutin semua kebaikan suami suami itu tenang gitu punya istri yang mendukung luar biasa dan ini istri yang luar biasa dan itulah kemudian setelah diberikan kalimat itu kan mulai reda mulai reda mulai reda mulai reda kemudian khadijah ngasih solusi kata khadijah aku punya saudara aku punya anak anak pamanku sepupuku dia bisa baca alkitab dia bisa baca tulis alkitab nanti kita kesana untuk kita tanyakan ini apa ya maka begitulah bergilah ke warokoh dan kemudian warokoh mengatakan bahwa yang datang kepadamu adalah malikat yang pernah datang kepada musa nah itu khadijah khadijah yang istimewa luar biasa dan silahkan dibaca karena khadijah itulah istri nabi yang punya anak 6 dan mendidik anak tanyakan pada khadijah rdl anha kayak apa sih kiprahnya beliau mendidik anak-anak itu di 15 menit terakhir saya mau simpulkan tentang pembahasan ibu yang sebagai teladan ini mari kita simpulkan beberapa hal bahwa ternyata urusan mendidik urusan perempuan sebagai ibu mendidik anak-anaknya ternyata harus bermula dari istri posisi ibu sebagai istri yang baik sudah saya uraikan panjang lebar kemudian bahwa kesolehan seorang istri kesolehan seorang ibu itu yang menjaga anak-anak anak-anak dijaga Allah kan hari ini kan masya Allah apa saja yang penyakit fisik yang kecelakaan fisik yang penyakit moral yang segala macam itu orang tua jadi khawatir tapi tadi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak-anak kita dengan kesolehan ibu-ibunya makanya Quran menggambarkan wanita dengan fas-salihat yang soleha dan tadi muslimatim mu'minatim qanitatin ta'ibatin abidatin sayihatin ta'ibati wabkar itu semua kesolehan ini kesolehan kemudian tadi bahwa ternyata para wanita yang tadi saya sebutkan tentang kemuliaan wanita kures wanita kures maka lakukan itu anda bisa melibatkan anak-anak di rumah untuk itu ya kan empapanya ikut meriayah tadi mengatur menjaga kan anak-anak bisa anda ajari ayo kita rapikan rumah kita ayo kita ini itu masya Allah itu amal besar di hadis ini yang hadis tentang kures wanita terbaik itu wanita kures ya dan kan poin satunya adalah lembut kasih sayang pada anak-anak ya itu masya Allah keteladanan luar biasa buat anak-anak ketika nanti mereka berumah tangga mereka mereka tahu beginilah cara mengasihi anak-anak kemudian tadi menjaga menjaga mengayomi meriayah mengatur yang baik urusan rumah urusan rumah jaga diatur yang baik dan sekali lagi ini bisa melibatkan anak-anak kita dan seterusnya dalam program merapikan mengatur memperindah urusan rumah jadi jangan disepelekan memperindah urusan rumah itu kemudian bahwa yang tadi saya sampaikan tentang merekayasa tadi itu sebenarnya ada poin bahwa apa saja yang harus dicontohkan oleh ibu pada anak-anaknya terhadap suaminya yang suami itu kan berarti terhadap ibu posisinya suami tapi untuk anak-anak kan ayah mereka oke maka itu keteladanan ini juga sangat tinggi sehingga memposisikan sang ayah pada posisi kawamah laki-laki itu posisi kepemimpinan posisi di rumah tadi yang sudah saya ceritakan bahkan bagaimana anak-anak itu diajarkan dicontohkan oleh sang bunda dicontohkan bagaimana caranya menaati laki-laki menaati suami jangan malah diajari melawan bapaknya atau diajari membohongi bapaknya ini pendidikan kesalahannya fatalnya luar biasa hati-hati anda boleh marah sama suami tetapi jangan 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 anda tularkan kebencian itu pada anak-anak karena itu ayah mereka walau anda punya masalah tapi itu ayah mereka ya jangan apalagi ngajari bohong nanti kalau bapak mu datang bilang aja begini padahal bohong itu gak boleh itu itu di pendidikan fatal banget fatal sekali itu itu keteladanan loh besok-besok anak-anak besok-besok yang dibohongi sama anak adalah anda iya karena anda yang ngajari ini senjata makan Tuhan itu ya dia akhirnya bohong belajar bohong dari bundanya dan kadang-kadang tidak sadar itu jadi justru harus diposisikan di posisi yang yang tinggi ya namanya manusia sekali waktu ada konflik apa segala macam tapi jangan sampai menjatuhkan posisi sang ayah di mata anak-anaknya karena tetap itu adalah ayah mereka ayah anak-anak kita kemudian juga tadi bu bahwa tugas yang saya sampaikan paling depan bahwa tugas yang seharusnya kecil ya tolong dikecilkan sosialita jadi ibu-ibu sosialita kecilkan lah dikecilkan kecilkan karena memang itu perannya kecil perempuan perannya kecil disitu bukan tidak ada ya perempuan tetap harus hadir di peran sosial tetapi tugas besar laki-laki disana posisinya berbagi tugas ya jadi itu juga mohon dijaga betul ini menjadi keteladanan luar biasa dan terakhir adalah ibu-ibu memang harus belajar betul tentang dalam islam itu setiap fase yang dilewati oleh anak-anak kita jenjang usia di setiap jenjangnya itu apa yang mereka seperti apa dan kita akhirnya harus tahu apa yang harus kita lakukan di setiap jenjangnya maksud saya apa contohnya gini karena ini ini semua berubah dengan keteladanan saya kasih contoh ketika Allah berfirman di surat Nisa ayat 5 dan 6 saya pernah bahas ini pembahasan ini disini juga membahas tentang masalah harta harta yang diberikan kepada kepada anak apapun bentuk harta mau uang mau handphone mau sepeda mau sepatu mau tas mau apapun itu dalam islam ada ukuran namanya rujda yang kita pernah bahas usia rujda rujda kata rujda itu artinya orang yang sudah dapat petunjuk dan petunjuk itu bermula dari akal yang sudah utuh maka dia bisa mencerna memilah memilih menimbang itu ya itu rujda nah umpamanya anda ketika sedang melatih rujda anak sudah menjelang balik nih kita ajari rujda kemudian anda bicara tentang nak orang hidup itu jangan mubadhir karena Allah berfirman temannya setan lihat kalau anda tidak memberikan keteladanan maka anak-anak tidak akan pernah mendengar anda apaan mama tasnya 10 paham itu maksud saya makanya tolong anda tadi sebelum anak-anak kita mulai jadi kita kalau anda ingin anak-anak rajin sholat sholat sunnah anda mulai duluan kalau anda ingin anak-anak rajin baca koran anda duluan kan kalau anak-anak ingin anda ingin anak-anak menghormati orang lain maka anda duluan menghormati orang lain kalau anda ingin anak-anak hemat maka anda duluan hemat harus begitu harus begitu kita tahu bahwa kita tidak akan secepat anak-anak kebaikannya yaitu anak-anak hafalan kita sudah anak kita sudah berjus-jus kita masih jus 30 Alhamdulillah Alhamdulillah saya cuma punya jus mangga disini wala makanya mulai lah anda memulai anak-anak lihat jadi kalau program hariannya gampang sebenarnya gampang bener ini besok akan saya klikan dengan bapak-bapak iya dan ini dicontohkan oleh orang hebat dalam secara islam tapi memang harus bapak-bapak yang mimpin bisa saya sampaikan tapi ibunya mengawal itu gampang ini gampang banget gampang gak rumit asal ini dijaga komitmen gak usah lama-lama oke bapaknya sibuk banget oke oke sibuk sibuk sekali oke insyaallah kalau gak kemana-mana segala macam subuh bangun lah kan muslim masuk subuh subuh bangun subuh bangun masyaallah masih cukup waktu sampai anak-anak berangkat sekolah ambillah waktu itu rutinkan setiap pagi duduklah bareng duduklah bersama anak-anak kan bersama anak-anak Umar bin Abdul Aziz itu itu khalifah khalifah ibu kotanya di Damascus Suria wilayahnya membentang ke timur sampai wilayah Soviet membentang ke barat nyebrang sampai sudah masuk ke menjelang masuk ke Eropa lewat Afrika anda bisa bayangkan kesibukannya kayak apa masih sempet tuh anaknya 17 17 mana ada orang soleh anaknya sedikit ada anak soleh anak sedikit sayang lah lo iya ibu-ibu soleh begini anak sedikit kan sayang nah iya bohong ibu anaknya punya dua wah bagus pinter-pinter soleh kenapa cuma dua kalau dua puluh aja baik negeri ini iya kan gitu iya saya semangati besok saya punya cara menyamati bapak-bapak lain lagi caranya itu rahasia laki-laki besok gitu ya nah jadi di maka ketika tadi ibu anak-anak anak-anak kita kayak umat-umat tulis itu ngumpulin anak-anak beliau orang sibuk sekali tapi beliau sempatkan ngumpulin itu seminggu sekali cuma dicari hari baik waktu itu hari Jumat kan zaman Islam dulu Jumat itu libur kumpulkan ini bisa ibu lakukan di hari libur juga walau cuma seminggu sekali libur dipimpin oleh bapaknya bapaknya mimpin ada ibunya ada seluruh anak sekian belas anak itu dikumpulkan Umar bin Abdul Aziz cuma minta anaknya baca Quran gantian dimulai dari anak yang paling besar itu bu bukan masalah baca Qurannya saja baca Qurannya jelas mulia sekali tapi ini disitu ada komunikasi disitu ada duduk bersama disitu ada bersentuhan fisik disitu ada kenikmatan memandangi wajah ayah ibu dan wajah anak-anak dan seterusnya itu kalau semua yang itu dilakukan itu akan jadi keteladanan luar biasa dan saya tutup dengan menurut buah riwayat bahwa ini adalah kalimatnya mam syafi Allah kalimat mam syafi ketika beliau menasihati guru guru anaknya Harun ar-rasid bahwa salah satu nasihatnya perbaikilah dirimu sebelum kau perbaiki anak-anak itu karena matanya anak-anak itu terikat di matamu artinya apa yang kamu lihat mereka ikut melihatnya jadi perbaiki dirimu sebelum kau perbaiki anak-anak jadi kuncinya gampang banget pokoknya ibu dulu yang menjalankan bahkan tanpa ibu tentu ibadah harus karena Allah tapi artinya gitu bahwa ibu-ibu ketika anak-anak anak-anak melihat ibu-ibunya selalu melihat ibunya lagi baca buku nanti anaknya datang pergi terus datang lagi melihat ibunya lagi sholat terus datang pergi lagi semua kebaikan yang dilihatnya dan anak pasti akan niru kalau setiap saat anak lihat anda baca buku anak pasti senang baca buku jadi kalau ada yang bilang gimana pak cara yang buat anak secinta buku gampang banget gampang banget buah pangnya minta ampun gak pakai teori aneh-aneh beneran saya jamin ibnillah bunda sudah sekali bapak ibunya sibuk baca buku terus sediakan buku mereka terus satu lagi terakhir adalah hilangkan semua yang mengganggu buku yang anak asik akhirnya gak memegang buku sudah selesai mudah banget kok anda baca buku setiap ini baca buku baca buku besok anak niru sehingga jangan sampai mata mereka jatuh melihat bahwa kita sedang asik bermain hanya asik menghabiskan umur dengan hal yang tidak manfaat atau wali yaitu kita malah sedang melakukan sebuah dosa hati-hati betul itu ganteng maktelah dan hati-hati sekali ya karena itu sangat krusial dan kalau ini kalau ini berhasil di tema keteladanan ini kita berhasil maka berikutnya jauh lebih mudah jauh lebih mudah ya karena saya empamanya akan mudah bicarakan anak-anak saya dengan dalam tema hemat empamanya tadi tidak mubadir kalau saya tidak mubadir itu mudah sekali saya akan bicarakan dengan dengan gagah sekali tapi kalau enggak gimana mau ngomong kita kan kita aja masih begini baik saya bilang ayo nak sholat tepat waktu apa bapaknya enggak sholat tepat waktu gitu orang kalau ada dan juga enggak peduli tv masih nyawa terus bapak ibunya masih asik depan tv-nya itu yang begitu-begitu itu yang menjadikan sulit menjadi anak padahal kalau itu ditaati aja perintah Allah kita mulai dulu sebelum mereka biarkan anak-anak akan lari lebih cepat saya sudah bilang tadi anak-anak akan lari sangat cepat melebihi kita enggak apa-apa kita senang itu karena mereka harus lebih baik daripada kita dan ngobrol kita ini bisa sedikit banyaknya ya memberikan satu dua poin yang bisa ibu diskusikan dengan suami di rumah dan juga bisa dicoba silahkan dicoba dicoba kan kita ingin tadi kan di anak itu dimudahkan Allah tapi hasilnya dasar itu kita ingin sekali walau alam biswab kembali ke Ustaz warahmatullahi wabarakatuh Azzaqallah khairan Ustaz atas pembarang materinya sebelum itu sampai menunggu pertanyaan silahkan dinikmatin Ustaz jus manganya Ustaz mungkin kesimpulannya ya Ustaz yang tadi itu kesolahan ibu atau orang tua bisa menjaga anak keturunan kita itu di surat Al-Kahfi bisa ada di sana dan juga ibu-ibu bisa mencontoh wanita kureis sebagai teladan selanjutnya ibu-ibu juga bisa membantu ayah dalam pendidikan anak menaati pemimpin keluarganya Nisad ada pertanyaan Ustaz bagaimana memberikan motivasi kepada pasangan kita yang pemalu Nizakallah khair Ustaz pemalu Ustaz ini pertanyaan bagus jangankan pemalu ini mohon maaf mohon maaf banget saya cerita mohon maaf ini di rewet ada masalahnya zaman dulu zaman kisah zaman dulu zaman sahabat ada seorang laki-laki yang lemah sahwat sehingga gak ada perempuan yang mau menikahi dia kemudian ada seorang perempuan yang tampil dan berkata kenapa tidak mau berikan ke saya ini kan karena kalian tidak mengerti caranya serahkan ke saya dan betulan begitu nikah ternyata luar biasa artinya bahwa inilah suami orang pemalu itu mungkin agak jarang bicara jarang interaksi jarang berekspresi ini memang masalahnya ini memang biasanya ada ada faktor di masa lalunya tentang ada salah didik ini juga pelajaran jangan sampai terulang di anak-anak yaitu itu hikmahnya pentingnya interaksi sosial karena laki dan perempuan sama-sama makhluk Allah yang makhluk sosial bahkan nabi muhammad s.a.w. mengatakan kata nabi s.a.w. bahwa al-mu'minul ladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adhahum khairun minal ladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adhahum orang beriman yang mau ngumpul bercampur dengan manusia dengan masyarakatnya itu lebih baik daripada yang tidak mau berinteraksi dengan masyarakatnya padahal itu padahal di zaman seperti ini kan kita suka khawatir ini kalau nanti ngumpul bergaul salah gaul kan masalah sendiri tapi lihatlah nabi sampai katakan yang mau berkumpul makanya kata pertamanya beriman dulu dia sebelum berkumpul bergaul punya iman dulu setelah itu harus bergaul harus kumpul bergaul sama orang lain itu lebih baik kata nabi dibanding orang yang beriman tapi gak pernah gaul sama orang lain penting jadi berinteraksi itu penting ya mudah-mudahan ada di anak emas bapak-bapak suka kemana begitu kumpul-kumpul ada saat olahraga biasanya olahraga bussal tapi saya jarang ikut mungkin nanti bisa mulai saat anda ikut naik gunung menyebrangi benua mengeringkan danau kerjaan laki-laki mindai bunuh menguras lautan agar dapat mutiara dapat mutiara dijual karena dikasih interaksi itu mahal penting jadi mohon di suaminya didorong saya gak tau masalahnya apa karena mungkin ada poin-poin lain tapi pemalu itu karena tadi berinteraksi sama orang lain bagaimanapun keadaannya interaksi dulu tentu pilih orang-orang yang baik komunitas yang baik itu disuruh untuk berinteraksi kalau pemalu itu sifat perempuan jadi malu itu harusnya punya perempuan karena itu Quran mengatakan Quran di soal kosos menyampaikan tentang perempuan mulia itu ternyata tadi salah satu punya sifat malu harus punya sifat malu kalau laki-laki laki-laki begitu karena dia tampil pemimpin kalau ngomong aja malu bertemu orang malu kalau mau ngomong gak jadi ngomong itu memang itu ada salah didik di dulunya saya gak tau masalahnya apa tapi tadi sudah suruh bergaul dulu suruh bertemu dengan orang-orang baik dan tempat kumpul yang paling top itu di masjid makanya tolong suruh jaga sholatnya lima waktu dimanapun beliau adanya dan kalau di masjid itu tolong sama orang lain nyapa ngobrol karena Nabi dengan sahabat itu di masjid bukan cuma sholat terus pulang salam terus assalamualaikum apa kabar gimana beran meladikan diri ya dan kalau di rumah itu kan di luar kalau di rumah tentu ibu-ibu yang berperan ini pahalanya besar ibu-ibu yang harus berperan bisa ibu sendiri bisa ibu libatkan anak-anak kadang-kadang gitu sama ibu males ngomong tapi sama anak kan mau ngomong ibu-ibu yang harus berperan ibu-ibu yang harus berperan ibu-ibu yang harus berperan ada ini mendiskusikan tentang anak yang pertama mendiskusikan anak yang kedua mendiskusikan ini nanti anak-anaknya juga gitu ada diantara anak ibu yang mungkin apa namanya diberikan Allah lisan yang mudah untuk bertutur ajalah ayahnya untuk berbincang interaksi di dalam rumah itu juga begitu terus satu lagi hindari hindari hal-hal yang membuat beliau semakin menyendiri contohnya gadget orang yang normal saja begitu dia megang gadget jadi gak normal bu jadi istri kedua happy namanya istri pertama happy namanya happy apa itu ya happy itu happy istri keduanya jadi punya happy dia lebih banyak waktu happy apapun lah apapun karena nanti begitu dia makin asik dengan dunia sendiri semua media sosial itu kan interaksi yang yang semu namanya juga maya iya jadi namanya bukan happy bukan happy zat maya zat saya ganti maya happy maya zat boleh juga zat happy maya boleh juga happy maya namanya boleh zat ya namanya juga dunianya mbak maya itu gak ada yang nyata semuanya maya happy maya goib jadi kalau ada bu maya itu memang gak pernah nyata adanya beliau iya iya bu karena itu memang dia harus itu beri interaksi orang segala macam itu ya memang ini agak perlu perjuangan ibu biasanya orang pemalu itu ketika dia meminta saja itu bahkan tanpa memaksa gak ekspresif gak maksa ketika dia marah gak suka dan marah itu juga tidak terlalu menampakkan ekspresinya cuma bilang aku gak suka gitu tok padahal mualahnya udah selain itu gak suka kok gitu atau dia minta sesuatu gitu nah itu anda memang harus sangat sensitif untuk itu tapi jadikan itu untuk menjadi pemancing untuk bicara untuk bicara untuk berinteraksi untuk gitu itu penting ya mudah-mudahan poin-poin itu bisa bisa membantu mudah-mudahan ya selanjutnya pertanyaannya apakah masih bisa mendidik anak yang sudah terlanjur salah pergaulan bagaimana step-stepnya ya pergaulan itu sekali lagi makhluk kita ini karena kita makhluk sosial dan mestinya memang bergaul makanya saya minta betul bu ini sebelum yang terlanjur ya siapkan dulu anak-anak sebagai anak yang berhiman sebelum memasuki usia sosial usia sosial itu usia balik kalau anak sudah balik sudah mencapai usia balik maka itu sudah usia sosial bahkan sebelum balik menjelang balik usia tamiz dia namanya menjelang baliknya itu dia sudah mulai menyetarakan anda dengan temannya kan mulai sama pertimbangannya kemarin-kemarin gak usah anda ajak dia ingin ngikut ya kan tetapi sekarang anda tawari pun dia bilang aku punya acara sama teman-teman itu anak sudah menjelang anak sosial betulanku kalau sudah balik sudah sempurna nah sebelum itu sudah harus beriman anak itu jadi anak soleh karena dia akan bergaul tidak bijaknya kita adalah di usia yang seharusnya usia yang kita pegang dan itu yang Allah berikan gak ada orang yang ganggu itu malah kita lepas tapi saatnya dia harus kita lepas dan harus jadi makhluk sosial tadi efeknya contohnya pemalu harus jadi makhluk sosial malah kita tarik ke rumah karena kita khawatir itu salah ya maka siapkan yang betul kita punya kita punya waktu sampai usia balik bagaimana kalau sudah terlanjur kalau sudah terlanjur kan sebenarnya kan faktor ini kan faktornya dia berkomunitas dan Alhamdulillah saya bersyukur hari ini banyak komunitas baik-baik pertemanan banyak baik-baik anak muda kumpul-kumpul juga Masya Allah sudah mulai banyak yang ngumpul ngapi ngaji dia ada ngapain gitu ngaji itu itu perlu dikumpulkan dengan teman-teman muda yang seperti itu mengganti komunitas dan saya tahu itu tidak mudah tapi dia dilakukan bertahap mengganti komunitas dan itulah kenapa orang tua tapi tadi orang tua memang harus ikut campur oh iya tapi memang dia harus diberikan ilmu dulu disontikan ilmu tentang pertemanan pentingnya pertemanan bahayanya salah milih teman apa gitu itu harus diberitahu diberitahu tapi gini karena itu anak yang sudah balik maka Anda juga harus pandai cara berbicaranya kalau Anda serang teman-temannya langsung itu sama berharganya dengan ketika dia mendengar Anda diserang oleh orang lain karena buat dia orang tua berharga teman juga berharga maka Anda cara bicaranya jangan nyerang selalu itu teman-temanmu itu itu manusia atau bukan sih bahasanya jangan begitu jadi berbahasa lah bahkan kalau melipir sedikit gitu bahasanya itu cakep banget bahwa nanti kemudian ada yang kita harus koreksi langsung gak apa-apa tapi berbahasa lah yang baik karena itu teman itu buat dia sangat berharga sangat berharga jadi jangan menjatuhkan tiba-tiba patah itu kalau patah gak menyelesaikan masalah ya nah jadi dibekali dulu ilmu dibekali ilmunya yang baik tentang pertemanan ya tentang Islam tentang pertemanan tentang masa depan makanya gini lho bu sebenarnya semua ini itu selesai ketika tertanam visi yang sangat kuat tentang masa depan dia seperti apa nanti kita akan kembali ke situ lagi ada masalah balik ke situ lagi ada masalah balik ke situ lagi gitu dan itu tidak bisa sekali itu harus diobrolkan setiap hari kalau tidak setiap hari sering diobrolkan tentang visinya kita mau ngapain kamu mau jadi apa mau bagaimana dan segala macam dan yang paling hebat tentu ketika dihubungkan dengan Islam Islam karena masa depan ini milik Islam maka kalau kamu pengen punya masa depan maka bersamalah dengan Islam itu kata kuncinya itu kata kuncinya masa depan milik agama ini kalau pengen punya masa depan maka ikutlah gabung dengan agama ini apapun itu tapi gambarnya harus detil ngobrol detil apapun digambar ke sana apapun di sana gambarnya ya ketika ngobrolin ada masalah tadi termasuk dengan teman akan bisa dibalikkan ke sana bagaimana kita mau bagaimana kamu bisa mencapai yang kita mau poin-poin yang sering kita bicarakan kalau temannya seperti ini kan gak mendukung kamu ke sana jadi visinya memang ditanam kuat-kuat begitu sudah ditanam kuat-kuat nanti semua balik ke sana balik ke sana balik ke sana apapun balik ke sana tapi tanam kuat dulu dan cara menanam kuat itu juga gampang sering ngobrol jadi jangan jadi orang tua yang pendiam kalau sama anak ngobrol ngobrol apa saja dikaitkan untuk menguatkan visi hidup apa saja nonton tv ini gak ada hubungannya sebenarnya nonton apa gitu dihubungkan nanti peristiwa apa dihubungkan di jalan-jalan bareng melihat apa dihubungkan lagi ngerti gak maksud saya saya kasih contoh saya kasih contoh ada seorang ibu ngajak anaknya keliling jalan-jalan Eropa sampai ke Rusia ini ngabisin uang recehan suaminya begitu di dia bilang dia bilang bahwa saya ini kemarin jalan-jalan ada pertanyaan anak saya gak bisa saya jawab saya bilang apa pertanyaannya begini waktu kami masuk ke ke gereja besar besar gerejanya bersih wangi begitu masuk masjid bau pesing gak kurus terus anak saya nanya kok bisa ini gimana ceritanya muslim katanya mengajari kebersihan malah masjidnya gak karuan malah masuk gereja malah bagus-bagus saya bingung jawabnya saya bilang jangan bingung saya ajari cara jawab apapun peristiwa gunakan itu untuk mengait kebesaran dia di kemudian hari paham caranya gimana caranya ngomongnya kan tadi saya bilang masa depan milik agama ini makan numpang saja ke agama ini nanti kita punya masa depan kalau gak gak punya masa depan itu kata kunci semuanya oke gimana caranya yang jawab tadi gampang saya bilang gini bu cara jawabnya nih gini nak kamu tahu inilah masalah muslimin hari ini muslimin itu sebenarnya di masa lalunya itu bersih rapi luar biasa nah orang-orang itu orang-orang Eropa Rusia ini dulu semua belajar kebersihan dari muslimin mereka dulu ya kotornya sama kayak muslimin ini sekarang dulu nah tapi karena mereka kemudian tidak lagi tidak lagi dekat dengan agamanya mereka lupa ajarannya sementara ajaran ini sudah pindah ke mereka dan mereka sedang menikmati ajaran kebersihan ajaran segala macam itu emang begini nak karena inilah kenyataan hari ini itu kenapa muslimin kalah hari ini tidak mimpin dunia nah itulah kenapa bunda ajak kamu jalan-jalan karena Allah berfirman suruh jalan-jalan untuk melihat keadaan ini kenapa bunda ajak jalan-jalan supaya kamu tahu bahwa bahwa muslimin ini memerlukan orang-orang hebat seperti kamu yang bisa mengembalikan kebesaran Islam masa lalu untuk kembali hadir lagi dan masa depan ini milih agama ini paham gitu kok ngobrolnya gitu ngobrol apa aja gak ada hubungannya kalau kamar mah dipesing sama itu ada hubungannya apa saja masukkan kalau sudah kuat ada saja namanya anak punya masalah ada saja salah berteman ini itu segala macam balikin lagi kait lagi nanti diingat lagi oh iya ya saya kan pengennya begitu besarnya kalau temannya sama ini mah gak gitu ya jadi kuatkan lu visinya selanjutnya ini pertanyaan bagaimana menjadi ibu sekaligus ayah yang dititipkan anak-anak sedangkan sebagai ibu harus bekerja kait-kait apa saja yang bisa mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak soleha soleh dan soleha ya bagaimana jadi ibu sekaligus jadi ayah ini sulit 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 dan berat tapi apakah bisa bisa buktinya gampang Mariam bisa dididik sama ibu single parent Ismail bisa dididik sama ibu single parent Hacar itu single parent sendirian dididik di padang pasir Mekah suaminya dimana di Palestina jarang dikunjungi suaminya kunjung tau-tau disoleh anaknya bisa bisa terus bagaimana caranya ada banyak poin saya tidak tahu masalah single parentnya yang poin mana yang jenis mana apakah jenis yang suaminya meninggal atau jenisnya suaminya masih hidup tetapi tidak bersama dia atau jauh dari dia atau sudah cerai atau ada tapi tidak ada ya kan saya tidak tahu jenis yang mana ada ada tapi dunia maya tadi dunia maya 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 duduk terbukur dengan maya yang mana pun maka kan perempuan tidak mungkin berubah jadi laki-laki laki-laki juga tidak mungkin berubah jadi perempuan maka ibu harus maksimal sebagai perempuan itu dulu umpamanya kalau ada saya harus bekerja menghidupi anak-anak oke oke tentu banyak pilihan pilihan pekerjaan karena harus menghidupi anak-anak itu tugas yang tidak bisa ditugaskan ke orang lain umpamanya kecuali bisa kalau itu bisa diwakilkan ke orang lain maka anda harus fokus di anak-anak tapi kalau tidak anda mesti bisa bekerja beraktivitas tapi kalau anda masih bisa memilih jenis pekerjaan yang masih memungkinkan untuk bertemu anak-anak lebih banyak sudah kerja sudah sendirian didik anak kemudian anak jarang ketemu pula itu memang agak rumit ya tapi oke lah anggaplah yang paling buruk tadi ya tentu anda wah pulang muka sudah sering ada malam segala macam oke maka saya kasih beberapa poin dan dari Quran tentang kisah tadi kisah istrinya Imran dan kisah Hajar mendidik Ismail ini dua hal yang berbeda sebenarnya bahwa kalau kasusnya umpamanya cerai atau meninggal sang suami maka dia punya pilihan apakah apakah dia mau memilih seperti umu salamah atau dia mau memilih seperti umu darda itu dua pilihan yang berbeda umu salamah ketika abu salamah sang suami mau meninggal suaminya berkata nanti kalau aku meninggal duluan nikahlah lagi kamu harus nikah lagi kemudian abu salamah berdoa ya Allah berikan nanti sepeninggalku umu salamah suami yang tidak pernah menyakiti dia dan belum tahu dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. atau pilihannya umu darda kalau aku mati kamu jangan nikah lagi pilihan yang manapun kalau buat perempuan ini pilihan yang dua-duanya masuk akal ini beda dengan laki-laki beda dengan laki-laki karena memang Allah ciptakan beda kalau perempuan tadi nah kalau dia menikah lagi maka berlakulah seperti ibunya Anas bin Malik ketika sang ibu sudah punya anak mau menikah lagi maka dia harus menimbang keberadaan anak bukan hanya dirinya yang senang sama siapa paham anaknya dijadikan syarat anak Anas itu dijadikan syarat oleh bundanya karena saya tidak sendiri saya bawa anak saya menikah ini kan untuk keberlangsungan seterusnya lebih baik lagi gitu ya atau dia memilih tidak menikah maka perlu kehadiran Zakaria siapa Zakaria Nabilah Zakaria itu itu adalah suami dari bibiknya Mariam kan yang yang mau diasuh Mariam Mariam mau diasuh suami dari kholah suami kholah kholah itu saudarinya ibu kalau saudarinya bapak namanya Ammah lain lagi sama-sama bibi kalau bahasa Indonesia tapi di bahasa beda dan memang berbeda dan Rasul berkata kata Rasul al-kholah biman zilat um kholah itu ada di derajat ibu maka pas banget ketika Mariam dan memang pas betul karena Zakaria itu nabi orang soleh luar biasa pas posisinya di posisi kholah posisi kholah pas benar nah itu jadi kalau tidak ketemu yang spesial yang seistimewa kholah keluarga kholahnya maka siapapun lah dari kerabat cari dari kerabat karena penting sosok laki-laki untuk anak ini sebagai teladan segala macam sebagai sosok yang dilihat itu penting ya itu harus dilakukan sehingga nanti ada sosok laki-laki yang anak ini punya pegangan punya kekaguman punya tempat bertanya punya gitu itu keberadaan zakaria kemudian tentu ibu kalau lagi kalau posisi sendiri seperti itu itu memang Masya Allah harus jadi wanita yang soleh betul saya tahu akan sulit berat banyak kekurangan tetapi kalau tadi saya bilang kekurangan kita akan ditambal oleh Allah SWT untuk bisa ditambal harus membuat Allah Ridho dulu maka jadilah wanita yang soleh amal ibu ibu pertaruhkan untuk kebaikan anak-anak di masa depan disebut dengan tawasul dengan amal soleh ya Allah aku lakukan semua amal solehku ini aku bermalam-malam berdiri untuk betahajud aku siang harus menahan haus dan lapar untuk puasa sunnah aku harus berlama-lama di hadapan kitab suci dan seterusnya itu maka minta pada Allah ya Allah semua ini kalau ini ikhlas karenamu maka jadikan anak-anakku adalah anak-anak yang soleh dan soleha lindungi dia ya Allah dari semua penyakit zaman ini apapun itu jadikan dia bagian dari orang yang menegakkan kalimat Allah kalimatmu dan seterusnya jadilah memang harus soleha betul begini karena keadaannya tidak biasa kemudian juga ketika ketika dia harus dia harus titipkan pada sebuah komunitas yang baik memang makanya sudah benar ketika ada di sekolah Islam seperti anak emas ini kemudian hadir di komunitas yang baik Masya Allah itu itu mahalnya luar biasa itu sangat membantu kita mendidik sendirian karena seperti Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah Ta'ala ini ilmuwan ulama besar pemimpin besar itu bapak ibunya di Mesir sementara dia di Madinah nah gimana dia bahkan tidak tinggal sama bapak ibunya tetapi ditinggalkan di keluarga besarnya Abdullah bin Umar tempatnya di tempat sana karena ini kerabat juga ibu lihat lagi-lagi Abdullah bin Umar itu adalah kerabatnya Umar bin Abdul Aziz dari jalur ibunya jadi jalur ibu itu memang untuk pendidikan anak jalur ibu itu menggantikan ibu sampai begitu ini padahal bapak ibunya masih hidup tapi tentu dicari yang bagus ya kalau ada kalau tidak ada yang lain ya itu mudah-mudahan bisa membantu dan kalau memang saya cuma bisa berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan ibu-ibu yang keadanya seperti ini mudah-mudahan Allah bantu diberikan oleh Allah SWT kesabaran pahalanya besar mudah-mudahan dengan kesabaran yang tidak ada batas pahalanya itu mudah-mudahan bisa mengimbas kepada anak-anak tirulah doanya Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 124 ketika Ibrahim sudah sukses menjalankan semua perintah Allah dan ujian Allah dia lulus dengan sempurna maka Allah memberikan penghargaan aku jadikan kau pemimpin bagi manusia itu penghargaan Allah tapi apa kalimat Ibrahim Ibrahim minta lebih dari itu jangan cuma saya Ya Allah Ya Allah saya minta sampai anak turun saya juga harus sama kayak saya jadi kalau orang wanita sudah soleh itu boleh minta apa saja sama Allah yang beramal soleh kan Ibrahim tapi dia minta kesolehan ini hasilnya harus sampai kena ke anak-anak saya ya Allah bantu ya syukran jazak kum Allah khairan kepada Ustaz Budi yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa kepada kita dan kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari baik saya sudah kegiatan madrasah orang tua khusus ibu pada hari ini sebelum saya kembalikan ke MC saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ammar TV